Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kami kepada angku-angku saudara-saudara warga Minang di seluruh tanah air dan Malaysia Kehadapan Anda sekalian kami antarkan sepasang kaset ceramah adat berjudul Baringin Bonsai Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatih Semoga ada manfaatnya buat masyarakat kita di kampung maupun dirantau Selamat mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kita dengan Balerong Pertemuan 681 Nangko Kami ingin mengatangahkan satu permasalahan Tantang kondisi kepemimpinan penghulu dalam masyarakat Minangkabau Di penghujung abad ke-20 Beriring dengan keberadaan adat itu sendiri Nalah kropos dimakan maso Figur Niniak Mamak kini dirasokanlah sangat rapuah Dan menampakkan gejala kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya Dari segala arah eksistensinya mengalami pelapukan Dari dalam, dari luar, dan dari pergeseran nilai seratu perubahan pulau pikir masyarakat Minang sendiri Sebagai proses kehidupan menuju modernisasi gaya barat Saibarat rumah begonjong ngatuh ejuat Kini tunggak condong sandila ratak kasau caya parantagajai Rasuak patah jariau memuak lantai jajanjang nalah rapuah kemana orang nanya lagi Nah, mancah liat kepada kenyataan dan adu Tersarah kepada kita dan punya rumah lah Apakah akan dibiarkan runtuh surang dan di lokasi tepat nalah mau dibangun hotel dan restoran Apakah akan dirombak total untuk digantikan di rumah masa kini dan modern permanen Atau akan dipugar dengan mempertahankan gaya rangsa isuak Tapi memakai tiang cor betulang basi, dindi yang betun atau nyugenteng Dan bisa awet menahan gampo dari barat Sadunya tersarah ke awak Angkon kurun sana pendanganan terhormat Lah telukih indah dalam sejarah Bahwa jauh sebelum ekspansi budaya-budaya timur ke tanah malayu Jauh sebelum kolonisasi bansu-bansu Eropah menjelajah Nusantara Bahkan sampai pun kepadu dua dasar warsa kemerdekaan Indonesia Satu etnis dan mendiami wilayah tengah Sumatera bagian barat Benamu Minangkabau Lah mempunyai satu masyarakat dan tersusun rapi dalam tatanan adat Di bawah kepemimpinan para penguluh suku Sejarah juga mencatat Walau Minangkabau pernah jaya di zaman dinasti Rajo-Rajo Pagaruyang Namun kerajaan itu adalah negara dan berkonstitusi adat Sedangkan Rajo tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya Dan menembus dominasi penguluh-penguluh dalam negari Ini merupakan sistem kerajaan berbentuk federasi Dimana penguluh berstatus sebagai raja-raja kecil Dan berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing Satu bentuk kerajaan lama dan tak pernah ditamui Dimana dan kapanpun selain Minangkabau Penguluh adalah pucuak pimpinan kaumnya dalam satu unit pemerintahan Dan dibantu tiga unsur perangkat adat Yaitu Malin membidangi agama Manti sebagai pelaksana dan dubalang bertanggungjawab di sektor keamanan Penguluh merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku Dan sekaligus beliau juo menjadi anggota dewan dalam pemerintahan negari Dan disabut sebagai Andiko Maka dalam kesatuan tugas Penguluh diimbaukan sebagai Dan gadang masa batuah Ini gadang dalam kaumnya Ini basa dalam sukunya Dan batuah dalam negari Angku-angku Secara logat Gato-gato penghulu terambil dari dua patah gato Yaitu pangka dan hulu Bermakna sebagai tampuat tangkai Sebagai kapalo, komandan, atau pemimpin dalam kaumnya Datuah adalah gala penghulunan bersangkutan Sedangkan pengertian Nenek Mama Ialah impunan penghulun-penghulunan dalam satu negari Contoh Syofian Datuah Bandaro penghulun suku koto Nenek Mama dari negari gurun Tanahdata Syofian namuketiknya Datuah Bandaro gala pusako dalam kaum Penghulunan berdaulat di suku koto Dan beliau salah seorang Nenek Mama Anggota lembaga adat di negari gurun 2 Tanahdata Jadi Datuah orangnya Penghulun jabatannya Dan Nenek Mama korupnya Sesuai dengan fungsinya Maka dalam memilih figur penghulun Sewajarnya lah memenuhi kriteria umum bagi seorang calon pemimpin Antara lain Inyo mesti loyal terhadap jabatannya Inyo mesti berilmu Mesti jujur Adil Berani Tidak cacat moral Dan Tantus saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun persyaratan khusus Menurui ragian Nanta Kambang Cupa Nanta Tagat Inyo dipilih berdasarkan giliran Menurui adat Budi Ceniago Atau keturunan mamak kemanakan Sepanjang caro kutu pilihan Namun faktor mungkin Jepatui Harus diutamakan dari persyaratan-persyaratan adat tadi Penghulunan dipilih secara demokrasi murni Dinobatkan dalam satu upacara adat Pada perjemuan negari Kabau pun lalu dibantai Tanduak dibanam darah Dikacau daging dilapah Pengertiannya ialah Sifat-sifat hewani Dan cenderung Membinasokan dan melukoi Mesti dibuang jawa-jawa Dari jiwa Secalon pemimpin Darah dan hangit Menggalagak Dikacau sepaya dingin Dari tim peramin Dan meledak-ledak Dan dagingnya Bisa dimakan Menganyangkan anak negari Itulah kiasan dari sifat Pemurah seorang penghulu Kemudian Marawah pun dipancangkan Di medan peralatan Bandera tiga warna Menjulai tinggi Dan pucuaknya Terjulai Tunduk ke bawah Tafsirannya Tiga karakter Mesti dimiliki penghulu Yaitu Kuniang sebagai Lambang kekuasaan Merah sebagai Lambang keberanian Dan hitam Lambang kesabaran Dan ketabahan Sedangkan Inyo mesti Berdiri kokoh Dan berwibawa Di tengah-tengah masyarakat Namun kapalonya Tunduk mengayomi Urangan di bawah Randah hati Dan berilmu padi Usah Mantang-mantang Ngawak diateh Nak maimpok Kok gadang Nak malendo Ataupun panjang Nak melili Kelimaknya Sesudah dikanakkan Pakaian kebasaran Dengan atribut Dan mengandung Banyak falsafah Maka dilatihkanlah Badia sedantem Dan gaganya Kerunggu bumi Sipongang Sampai kalangi Itulah Ikrar kepada manusia Dan kepada Allah Sebagai sumpah Janji jabatan Dan mesti dipertengungjawabkan Di dunia Dan akhirat Angkuang kudusan Nak penanganan Terhormat Kalau dicali Dari daulat Dan dilimpahkan Dan nak buah Kepada pimpinannya Maka kadudukan Penghulu Nggak labih Dari seorang ketua Organisasi Pemberantiannya Nggak perlalu Menanti Harus Satu masuk periode Tapi sehari Saluat di jujuang Barisuat bisa Teluncua Kalau membuat Sumbang salah Kau puncu Marara ulu Kau pasak Membawa guyah Mohon datu Baganjua suri Banyak yang lain Kepengganti Batih Antarunan dipimpin Jena memimpin Hanya Sabanang kejujuran Jokoklah Tagak Dengan cupi Yang menampu Jalan baliku Mbak kata Indah Dengan bana Mahukum Mbak kata surang Disinan baju Belipiknya Sabab kekuasaan Cuma sarantiang Dan tinggi Jambu-jambuan Saranggwi Runtuh ke bawah Didahulukan Paliang salangkah Bajarak Tungke-tungkayan Sahambua Lompi Lati Bu Baitu Kuwaja jangkuh Dalam adat Tapi sabali Anyopul Di tangan penghulu Berhimpun kekuasaan Dan menurut Kepada demokrasi Ala barat Dibagi kepada Tiga lembaga Benamu Trias politika Ada legislatif Dan membuat undang-undang Ada eksekutif Dan menjalankan Dan ada yudikatif Dan mengawasi Pelaksanaannya Di Minangkabau Tak ganggam Di satu tangan Benamu Kurang Dan nampik jini Sedangkan Penghulu Sebagai koordinator Biang tabuak Ganti angkat putus Itulah Sabab karanonya Beliau-beliau Diumpamukan Bak kayu Di tengah padang Tampik berhimpun Hambur rakyat Mencari keadilan Dan kemakmuran Mohon perlindungan Lahir dan batin Inyo ulil Amri Dan wajib Ditaati Tutua sekapa Digunungkan Kakuk Seti tiap dilawikan Inyo dimuliakan Dipatuahi Dijago Mertabat Jantegisya Tua hindak Sampai ke lintasan Namun Bukan dipuja Setinggi langit Semacam Kepalo suku Orang indian Orang Pun Pun inyo bukan Malaikat Nantak Buliah Salah Kebal hukum Bukan puluh Raju-raju Absolut Nember kita Bulah di tangan Memerintah Semau gue Siapa Barani Mengariti Upaya Balang Kemandaram Tiang Gantungan Menantikan Bukan Nangku-angku Panghulu Bukan Tipe Pemimpin Semacam itu Kata Pemimpin Dibinangkab Buliah Disangkah Kebijaksanaannya Dapik Dibandian Asalkan Menuri Aturan main Silahkan Mengcacai Tapi Barikan Dan Elok Kepengganti Malawan Mamak Jika Banaran Menyoal Guru Jepit Tua Baitu Bunyi Undangnya Martabat Nyo Banana Mengatakan Mantang Mantang Awak Bakari Indah Buliah Sumbarang Sintak Bapik Dulu Kemenikam Sabab Lataknya Condong Kekida Sisiknya Tanam Tabuan Dekesong Mangkul Dicabut Putiang Nyo Arek Katangkai Taguah Nambukan Dambalau Gembonyo Tangkatanggalan Guyah Nampantang Murak Ungkai Arek Arek Lungga Baitu Istilah Dalam Kampuan Masak Lapadi Nak Rangsuah Masak Nyo Babilang Tangkai Menyabi Sambia Manggaro Kabek Sabalik Buasintak Rumik Laurang Nak Maungkai Tibu Nampunya Rarak Sajo Nampunya Kedaulatan Adolah Rakyat Jokato Sepatah Asyarapek Buhuan Narek Tangga Surang Maserak Kayu Seju Juangan Tapi Kau Orang Lain Datang Malarak Alun Kagu Yah Dik Mariam Antah Kau Kabek Makin Dago Angguan Kudusan Pendanga Dengan Sikap Masyarakat Nan Kritis Selektif Kepenghulunya Minangkabaulah Malayakan Pemimpin Pemimpin Pia Wai Tahan Uci Terpercaya Dengan Pamor Nantim Bo Dari Dalam Karano Prestasi Bukan Pemimpin Karibik Maha Jantuh Dik Baju Sarik Jodintang Sehingga Nda Sajo Gadang Gila Suang Awak Kukuat Nyari Yang Dik Kandang Orang Power Kekuatan Dalam Pribadi Pribadi Tangguh Direkt Man In The Right Place Kata Orang Mudia Orang Yang Tepat Di Posisi Yang Tepat Baik Itulah Minangkabaulah Sanggup Balaya Di Saluh Galombang Dan Mahampih Beragam Paham Dan Masuk Bajini Agama Datang Buddha Juhindu Pernah Singgah Nasrani Mencubu Lalu Komunis Tiba Bertandang Namun Sadonya Itu Tamu Tapasah Kaujanan Jajak Lipua Baunya Hilang Setapak Adat Tak Ranjak Hanya Islam Nanti Ambiak Kemamar Rumah Menjadi Sandi Tanpe Tagak Karena Inyo Memang Mengokoh Menyemperonokan Bukan Merombak Bantu Alamu Disampian Itu Panjajah Datang Bairiang Jemun Cong Mariam Memerintah Sehingga Kekuasaan Pangluri Karek Karek Dipatahkan Ditutuh Dahan Tuonya Derateh Miang Durinya Tapi Buahnya Tatap Berduyun Mengkana Nurang Sanagari Jau Lando Takui Dek Mariam Jocapang Tunduk Dek Dajalnya Namun Atuk Sesunan Tak Berubah Malin Memacik Kitab Jau Manti Taguah Jau Mana Dubalang Menggang Kembue Martabat Bunda Tak Nyusum Yang Pangluri Tatap Berdaulat Baik Itu Dari Sesu Sampai Merdeka Dilawakan Balanjut Taruh Kemudian Hinggo Batih Kesagenerasi Kini Ba Nah Ikulah Persoalan Kita Di Ujung Abad Ke 20 Di Era Dunialah Merupokan Saruang Rumah Kacau Tembus Pandang Dan Apapun Terjadi Di Sudik-sudik Bumi Langsung Bisa Diliat Dan Didangar Dari Biliat Surang Surang Di Saat Itulah Keberadaan Penghulu Tinggal Galah Sama Tumato Ujungnya Masih Balamu Masih Memakai Seluat Timbu Berbaju Hitam Balas Sarawagadang Gunti Ngaceh Langkok Sesampi Yang Benang Makau Selendang Kain Malapak Becawek Bajum Bejum Saratuh Tungkek Kayu Kamat Tapi Disah Pun Indak Berbunyi Dimbau Indak Menyami Karano Memang Beliau Bukan Lai Sosok Andiko Tempoh Dulu Beliau Kini Barang Pajangan Untuk Dicalik Cagiat Orang Lalu Sanjongan Ke Dinik Mamak Bukan Lai Baringin Menengah Koto Baringin 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 Itulah Misalan Nampal Yang Tapi Untuk Pangulu Masuk Kini Kita Ndak Kaman Cilek Lai Ndik Mamak Basidang Di Balai Rang Untuk Memperkatukan Kuadu Peraturan Dari Ateh Dan Membarek Kedana Negeri Atau Memperjuangkan Keluhan Masyarakat Tentang Baban Pajak Dan Tidak Sesuai Penghasilan Sebab Segalu Aspirasi Rakyat Akan Ditampung Di DPR Tingkik 2 Nyali Datuk Datuk Akan Ciut Memperdamaikan Pemuda Cakap Bkampuang Menyidangkan Cilok Kabau Atau Orang Ketangkuk Dalam Biliat Karena Masalah Keamanan Adolah Hak Wewenang Polisi Rapek Nenek Mamak Takkan Mampu Menggagalkan Perkawinan Melanggar Adat Apalagi Menjatuhkan Sangsi Menurik Cupa Nomba Papek Soal Itu Salasai Dikantuk Kua Luku Menawi Bangkak Mendama Hukum Dando Liman Maliman Sangketo Pusaku Tinggi Bukan Porsi Penghulu Dan Bersangkutan Adu Pengadilan Negeri Dan Akan Memproses Dalam Kasus Perdata Basalisia Di rumah Tanggo Pai KPP Jua Bali Tanah Pusaku Kanotaris Mengatasi Kenakala Remaja Kera Johansib Pak Kades Jandiarok Kaman Nemui Penghulu Untuk Pak Tanya Pulang Bakih Sebab Atasan Beliau Bukannya Datu Tapi Pak Camai Dimana Duduk Kami Duduk Angku Dikan Silahkan Mengaji Tambor Alaminang Kabau Mengaji Undang Undang Yang 20 Pacak Kala Adat Nampik Kato Nampik Jalan Nampik Tapi Jangan Dipacak Kalo Nampik Nampik Berang Sebuli Bagi Angku Usah Banganangan Nak Melulih Anak Nagari Karena Nagari Itu Sendirilah Punah Sejak Tahun 79 Kini Kampuang Lah Balurah Lurah Laba Desa Desa Wali Negari Laba Lipe Kepalo Jorong Laba Kubuah Angku Angku Senat Pendanganan Terhormat Keberhasilan Jariah Payah Datuk Datuk Tempo Dulu Nan Pernah Jaya Melukis Khafer Menang Kabau Kini Tinggal Kenangan Nostalgia Bagi Mereka Nan Liduk Itu Gezaman Ba Abana Gembaran Harismatik Kepemimpinannya Balik Balik Album Sejarah Disina Nampak Tokoh Berbicara Lantang Di Zaman Dan Malah Mati Syahid Dalam Keyakinan Memperjuangkan Citu-citu Menuju Indonesia Merdeka Memang Dalam Rentang Waktu Nan Ba Itu Panjang Pasti Ditemui Turun Nayak Pasang Sejarah Ado Masonyo Bulan Panuah Purnama Raya Membuat Malam Jadi Siang Ado Saat Inyo Susu Menentang Hilang Untuk Barisuat Timbu Balik Bulan Sabi Barisuat Tarang Ya Itulah Hukum Seleksi Alam Dan Kita Mesti Tunduk Dengan Kenyataan Kenyataan Sebagai Dialektika Dan Romantika Kehidupan Kini Sekadar Pau B B At Ibu Kita Hanya Akan Menyaksikan Upacara Upacara Nomor Sifat Seremonial Mumpam Dalam Baralek Dialek Kawin Anak Kamanakan Penghulu Masih Hadir Walau Segala Sesuatunya Ditekel Dia orang Semando Bapak Pajar Dan Paralu Beliau Nampak Dia orang Kampung Nampai Baralek Baitupun Dialek Negari Bertagak Penghulu Atau Alek Desa Dalam Upacara Persemian Proyek Beliau Beliau Akan Dibarikan Dipanih Garang Dalam Kostum Kebesaran Basal Luak Basisik Karih Basal Lingkik Menentitamu Dari Padang Atau Jakarta Kita Bangga Apa-apa Terkesan Disambut Secara Adat Sambia Melambaikan Tangan Ke Raja Raja Kecil Tanah Minang Dan Baitujuh Alik Nasional Dan Balang Suang Sekali Lima Tahun Itulah Pesta Demokrasi Di Saat-saat Itu Beliau Disapu Baramah Tamah Diundang Duduk Semeja Malah Mungkin Dibari Hadiah Penal Balambang Macam-macam Pendeknya Nenek Mama Awak Menjadi Prima Donan Dan Diparabutkan Tamunan Batiko Dan Hitam Marayu Dan Putih Maragang Dan Kulabu Pun Datang Memujuk Kadang-kadang Manggereka Beko Alek Usailah Pihak Begulung Marapulai Bararak Masuk Biliat Baliau Dilupo Dilengahkan Indah Disapo Sepulai Sampai Lima Tahun Dan Katibu Pulau Itulah Nasib Pengeluk Itu Dan Itulah Nasib Minangkabau Memprihatinkan Memang Nah Kini Timbul Pertanyaan Apa Menyebabkan Amruk Nyo Harisma Kepemimpinan Nenek Mama Dalam Masyarakat Minangkabau Sehinggalah Hampir Mencapai Titik Merah Pada Figur Tanpa Elefansi Satu Pertanyaan Pendek Sederhana Tapi Jawabannya Tak Mungkin Sependek Dan Sesederhana Itu Banyak Faktor Men Mendorong Sampai Tiba Ketara Separah Dan Kita Bacau Tadi Ada Faktor Dan Muncul Dari Dalam Kepribadian Sendiri Sebagai Subjek Ada Faktor Eksternal Di Luar Lingkungannya Dan Ada Faktor X Dan Kadang Kalau Merupukan Satu Keharusan Tanpa Bisa Mailah Maindahkan Maju Kena Mundur Kena Itu Istilah Populernya Tapi Nampel Yang Dominan Mempercapai Pendangkalan Eksistensi Panghulu Adalah Kondisi Adat Itu Sendiri Sebagai Lapangan Liman Baliau Di Sabah Main Adat Dan Nindak Lagi Pertimbangkan Zaman Adat Dan Kehilangan Potensi Untuk Menata Masyarakat Modern Ibarat Harimau Nambah Daulat Di Hutan Balantara Kini Rimbo Itu Bana Dan Tabaka Bahkan Rumput Pun Tak Tunggu Lai Ulah Penembangan Kayu Secara Liar Harimau Tak Ketapikan Buang Baka Cik Nyo Mengahum Lakik Kadindi Yang Di Offset Menjadi Hiasan Ruang Tamu Atau Peliyong Banter Di Piharo Di Dalam Sirkus Bermain Di Kandang Basi Menari Menurut Iramau Jum Cambut Dari Pawang Nyo Eh Kalau Itu Punahkan Sajo Harimau Itu Om Ndak Boleh Itu Melanggar Undang Ini Paralu Di Dui Untuk Menjadi Bahan Riset Ilmu Pengetahuan Sabab Karena Harimau Mesti Dilinduangi Sebagai Sesuatu Nalah Langkah Muka Bumi Angku Angku Kalau Kita Namuh Menyigi Secara Jujur Dengan Keberanian Moral Meng Introspeksi Diri Sebagai Pemakai Dan Pemilik Galapus Saku Dalam Adat Maka Kita Akan Berhadapan Dengan Lapan Penyebab Krisis Kepimpinan Pengulu Di Menangkabau Ampe Unsur Dan Timbua Dari Dalam Ampe Puluh Namba Sumber Dari Luah Adapun Menangkab Dari Dalam Iolah Satu Kemiskinan Ilmu Pengetahuan Dan Sempit Nyawawasan Kemasyarakatan Dua Kurang Tapi Memilih Tokoh Dan Potensial Dan Ketiga Moralitas Dan Randah Sehingga Merusakkan Citra Nenek Mama Dan Kemasukan Pola Pikir Luah Dan Bertentangan Dengan Kaidah Kaidah Adat Adapun Ampe Penyebab Dari Luah Yaitu Satu Pembaharuan Sistem Ketatanegaraan Kita Kedua Timbuannya Pergeseran Nilai Akibat Modernisasi Tiga Islamisasi Dan Alun Tuntas Dalam Penjabaran Adat Syarak Syarak Bahasa Dikitabullah Dan Kampai Pinjang Hak Dan Kewajipan Antara Penghulu Juanak Buah Mari Kita Cuba Memasuhai Satu Persatu Tapi Sebelumnya Kami Ingin Memberikan Batasan Bahwa Kelemahan Kelemahan Dan Akan Kami Singkok Bukalah Menjadi Sikap Pribadi Penghulu Kita Secara Menyeluruh Kami Hanya Memberikan Kesan Sebab Indikasinya Karah Itu Memang Ada Malah Kita Dapet Merasokan Walau Barangkali Sulit Mengatakan Untuk Itu Kepada 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 Maaf Usah Bauriyah Dalam Mati Dan Pertamu Ada pun Masalah Kekurangan Ilmu Pengetahuan Dan Wawasan Apakah Itu Ilmu Agama Dan Pengetahuan Umum Dan Berkaitan Dengan Tugas Tugas Di Lapangan Dan Teramat Penting Bana Penguasaan Ilmu Adat Dengan Segala Liku Likunya Kita Tamui Di Banyak Pribadi Nenek Mama Sehingga Ketidaktahu Menyebabkan Kesenjangan Dalam Mambiak Kebijaksanaan Bukan Hanya Senjang Malah Ado Kalonya Bisa Lumpuh Total Kehilangan Persepsi Tantang Sesuatu Dan Dituntuk Mutlak Dari Kepemimpinannya Sebagian Ado Memang Yang cukup Handal Di Bidang Adat Namun Gaman Kalau Berhadapan Dengan Disiplin Ilmu Lain Dibaconya Tambo Baayiliya Dikatokannya Uram Menangkabau Adalah Keturunan Lansuang Dari Iskandal Zukarnain Dinagari Antah Berantah Ketoko Sapih Balahan Dari Raju Tiga Jurai Nantua Bagalah Maharaju Alif Berdaulat Dibenur Nantangah Bagalah Maharaju Dipang Memerintah Dibenur Cino Nant Bonsu Bagalah Maharaju Dirajo Nanturun Kapulau Aminanko Kalau Ado Nama Tanyo Dima Bana Latak Benua Ruhum Tungku Katonya Ruhum Itu Adalah Roma Padohan Nanti Mengkasih Joruhum Itu Tak Lain Dari Bangsa Rum Namo Turki Di zaman Pertengahan Dan Bukan Roma Atau Romali Lantas Kemana Karnionan Ahli Antropologi Membantah Bahwa Tidak Pernah Ditemui Tokoh Nambagala Maharaju Dipang Di Argumentasi Akhirnya Memberutok Dengan Agak Emosi Ilmiah Bukan Urusan Ren Singkunya Itu Nanti Dangan Dari Orang Tuh Marah Pernah Beliau Didebat Dicucunya Nanti Pesantren Wakatuh Mengatakan Adat Besan Isyarak Besan Kitabullah Bertanyo Si Cucu Tadi Kitabullah Itu Apa Pendek Saja Jawab Beliau Kur'an Dan Bertanyo Tidak Puas Kemudian Berkomentar Kitabullah Bukan Hanyo Al-Quran Tapi Injil Taurat Dan Zabur Kitabullah Jadi Baga Kata Dato Mula Sanda Kalau Baitu Ramin Kabau Bagam Nyo Agam Nasir Amas Di Sampiyang Islam Nasrani Jauh Di Baitu PKI Disarahan Sekolah Arab Malah Dikapi Bukan Main Berang Padahal Yang Dipertanyakan Pajatu Adalah Kitabullah Itu Karena Inyo Ingin Penjelasan Baga Meng Bersani Islam Islam Bersani Quran Pantas Bukan Nah Ada Pulo Sebuah Dialog Pendek Antara Seorang Penghulu Anak Mudo Dan Datang Dari Perantauan Macam Ikut Ceritanya Pada Suatu Kali Serombongan Pemuda Sedang Menerima Briefing Adat Wakatuh Kapai Mantakan Merpulai Kerumana Da'oh Dengan Gaya Nama Yakinkan Penghulunya Memberi Pengarahan Kalian Nijan Memberi Malu Dalam Malik Orang Nggak Buliah Menyintuh Kepalo Jamba Nantah Hidang Di Tengah Tengah Jamba Tengah Tengah Jawa Kenapa Begitu Melanggar Adat 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 Apaan Dihidangkan Tapi Nggak Boleh Dimakan Ya Nggak Buliah Pantang Kalau Nggak Boleh Buat Apa Dihidangin Simpan Aja Di Belakang Satu Pertanyaan Lohis Karena Memang Satu Logika Buat Apa Aiko Adapun Pengulawa Nggak Siak Siak Tangguang Tapi Nggak Paham Makikat Adat Dalam Suatu Pengajian Beliau Berpatua Bahwa Orang Minangkabau Terlanjur Syirik Dari Dulu Sampai Kini Nggak Topat Adapun Syirik Nggak Menyinkasik Beliau Karena Orang Menyambah Kemanusia Ayo Manya Kudatuk Berpatia Sambah Tiba Pertuangku Itu Syirik Kata Beliau Pertuang Itu Hanyu Istilah Sebagaiman Nujuh Ketuk Sembah Yang Bukan Berarti Kitu Menyambah Yang Yang Itu Artinya Dewa Bukan Pada Kesempatan Lain Datuk Kitu Menyampaikan Bahwa Pewarisan Harat Kekamanakan Menyalahi Hukum Farakid Quran Mengatakan Bahwa Anak Adalah Hali Waris Bukan Kemanakan Harat Nama Tunggu Ado Ciek Nampal Yang Parah Mana Baliau Bapakcik Kepada Paham Seorang Ulama Bahwa Kedudukan Hukum Harat Pusako Tinggi Di Minang Kabau Adalah Subahat Harat Tondak Jaleh Dan Diragukan Halal Haram Sesuatu Dan Subahat Hukum Haram Dan Harat Pusako Di Tanah Minang Haram Menurut Isyarat Subhanallah Adalah Hak Seseorang Untuk Bersikap Ragu Tapi Ijim Ulama Seminang Kabau Dari Dulu Meyakini Halalnya Dan Menghukumkan Tanah Pusako Sebagai Harat Musabalah Bukan Subahat Yaitu Mengkiaskan Kepada Harat Pusako Sedina Umar Di Khaybar Nans Sampai Kini Kau Masih Aduh Sampai Pun Terakhir Tahun 68 Pakar Pakar Hukum Masih Menatapkan Halal Dalam Seminar Kedudukan Pusako Tinggi Dibatuh Sangka Hadir Antara lain Buya Hamka Sebagai Ulama Profesor Hazairin Sebagai Ahli Hukum Dan Profesor Badir Johan Dari Golongan Cendekiawan Silahkan Sajo Tak Sependapik Silahkan Namun Menjadi Masalah Wawasan Baliau Terlalu Sempit Dan Tak Namuah Membandi Yang Sependapik Orang Lain Sehingga Pendirian Menimu Menimu Kersahan Umum Mengingik Kedudukan Baliau Sebagai Pemengku Adat Disikulah Rusaknya Lain Pulo Ceritunya Dengan Nenek Mama Kito Dan Jibulan Fakultas Sosiologi Di Satu Panel Diskusi Tantang Adat Minangkabau Dan Diselenggarakan Mahasiswa Minang Sinara Sumber Dan Tidak Lain Dari Dato Intelektual Awak Mengatokan Sistem Kekeluargaan Matrilineal Yang Mengambil Nasab Kepada Ibu Adalah Fosil Fosil Dari Budaya Manusia Tak Mungkin Lagi Dipertahankan Keberadaannya Kalau Kita Tidak Mau Ditertawakan Peradaban Dunia Hanya Tinggal Beberapa Suku Terkebelakang Di Bino Afrika Yang Masih Memakai Selainnya Sudah Menganut Sistem Patrilineal Menasab Kepada Ayah Kok Mau Jadi Penghulu Am Itu Celote Seorang Mahasiswa Mendanggar Pendapik Non Kontroversial Itu Ada Puluh Melontarkan Pendapik Bahwa Urang Minang Terlanjur Salah Bahkan Keliru Besar Dengan Falsafah Alam Takambang Jadi Guru Sebagai Makhluk Yang Berakal Manusia Itu Harus Menaklukkan Alam Untuk Dieksploitasi Guna Kepentingannya Sendiri Alam Itu Mesti Digurui Kok Malah Dijadikan Guru Seorang Kendekiawan Menjodat Mengoreksi Pulau Papatah Menjadi Pidoman Kehidupan Nur Minang Kabau Katanya Adat Minang Dengan Papatah Banyak Angku Banyak Penafsiran Dengan Itu Dan Pada Pokoknya Merandahkan Nilai Falsafah Adat Minang Kabau Dan Adalah Wajar Wajar Sajo Kalau Keluar Dari Mulut Seorang Terpelajar Apulai Disampaikan Di Forum Ilmiah Dan Tidak Wajar Kalau Menyampaikan Orang Berperdikat Datu Walau Seorang Ilmuwan Akan Sangat Fatal Kalau Asumsinya Bukan Didasarkan Pengetahuan Adat Dan Mendalam Bahwa Di Minang Kabau Kato Bengisar Rudiam Bekia Papatah Tak Mungkin Dipahami Secara Harfiah Sebab Ini Merupukan Bahasa Sandi Dan Mengandung Banyak Makna Sedangkan Mama Anak Harus Dengan Penguasaan Sastra Minang Yang Unik Mungkin Wakna Tak Pandai Menjujai Dikatukan Pajat Pengalap Kayu Basah Memasorongkan Dimalah Nasi Kemasak Itulah Beberapa Contoh Ketidaktahuan Penghulu Berpendidikan Tinggi Tantang Saluk Walu Adat Walaupun Disiplin Ilmu Tertentu Beliau Menguasui Malah Mungkin Terbilang Pakar Namun Di bidang Ilmu Adat Masih Jauh Di bawah Standar Memang Sampai Kini Alun Pernah Ado Buku Lengkap Dan Menyuguhkan Urayan Adat Istiadat Secara Rinci Dan Sistematik Kecuali Penulisan Tambor Dari Beberapa Versi Sedangkan Untuk Mempelajari Dari Sumber Tak Tertulis Adat Tanya Bata Tanya Kepada Nantau Mereka Pasti Keberatan Gengsi Dong Awak Sarjana Kok Bata Tanya Kau Orang Sekolah Akibatnya Itulah Tadi Salah Keprah Membuat Interprestasi Sendiri Dan Kadang Ngangur Tawarah Pernah Nyangkut Pelecehan Mertabat Nenek Mama Sekiranya Di kampuan Tak mungkin Bisa Ditoleransi Malah Barangkali Tiada Maaf Buatmu Untung Sajolah Kasusnya Di Perantauan Dimano Orang Tak Terlalu Perduli Dengan Kemurnian Adat Dan Penting Segi Seremoninya Formalitas Dan Berhura-hura Macam Kisahnya Sebuah Organisasi Nenek Mama Dan Anggotanya Cuma Penghulu-penghulu Pilihan Dari Kalangan Elit Pada Suatu Hari Melaksanakan Musyawarah Di Hotel Termewah Nen Talatak Di Jalan Terbesar Di Kota Itu Acaranya Sekitar Pembinaan Adat Alaminang Kabau Makudilayangkalah Suri undangan Amplop Cetakan Maha Alamat Ditulih Dengan Komputer Kepada Yang Terhormat Bapak Dokter Randas Anu Bapak Haji Fulan Kolonel Itu Nen Tetulih Suri undangan Bukan Imbawan Adat Sebagai Datuk Bukan Galapus Saku Nam Bantekan Kabau Tapi Nam Ketik Beliau Kebetulan Ada seorang Penghulu Tau Juhadat Nantas Singguang Gadang Sesudah Menerima Suri undangan Beliau Ingin Mana Hadir Bukan Tertarik Acaranya Tapi Untuk Melabrak Pengurus Nantak Tau Juhampe Baru Sajo Acara Dibuka Beliau Menunjuk Minta Wakatuh Nak Mengecek Agak Sepatah Ingin Menyampaikan Undang Dengan Semangat Menggebu Meledak Emosi Nantak Pandang Menyasak Dadu Dari Kepatang Tapi Alun Salasai Datuk Angkatan 45 Wak Kurupi Datuk Jantung Beliau Mendadak Amfal Langsung Jatuh Sabal Lunda Tertibu Beliau Lapai Inna Lillah Wa Inna Ilai Raja Malapetaka Di Tahun 90 Adalah Simbol Dari Satu Pekerjaan Dan Tidak Ditangani Oleh Ahlinya Organisasi Adat Mempakatokan Adat Dan Diundang Undang Pemangku Adat Tapi Caronya Indah Beradat Kesimpulannya Angku Angku Senak Pendengar Semua Sekali Melia Kepado Perannya Sebagai Pemimpin Pucuk Bule Urek Dan Tunggang Di Masyarakat Seyogianyolah Penguluh Itu Dipersiapkan Atau Mempersiapkan Diri Untuk Kelengkapan Ilmu Dan Memadai Dasar Agama Dan Tidak Terlalu Butuh Dengan Ilmu Pengetahuan Umum Untuk Menjadi Seorang Penghulu Memang Indah Dituntut Figur Dan Serbat Tahu Ahli Di Berbagai Bidang Indah Umpamu Dalam Adat Indah Peralu Apa Tambah Alamin Angkabau Indah Penting Bana Pidato Sambah Menyambah Indah Harus Mengecek Dalam Seti Rappi Tapi Pokok Adat Dan Karakteristik Orang Awak Mutlak Wajib Dikwasui Baitupun Dibidang Agamu Antara Adat Agamu Terjadi Satu Persenyawaan Kental Indah Benamu Adat Kalau Menyimpang Dari Agamu Namun Indah Selam Hukum Hukum Adat Itu Sama Dan Sebangun Hukum Syarak Ado Nantak Sama Tapi Indah Balawan Dan Masih Ado Hal Hal Nant Mesti Diluruh Kenunjuwanyu Sehingga Kita Baitul Baitul Konsukin Dengan Doktrin Adat Perseny Syarak Perseny Kitabullah Dan Nam Labih Paralu Dari Segala Nam Paralu Adalah Pengamalam Dari Apunan Kita Yakini Dibacobana Simuncak Mati Terambau Kaladang Membau Ladi Yang Luka Lepau Keduanya Adat Disyarak Minang Kabau Ba Umpamu Awaj Tapi Yang Sandah Keduanya Tapi Pangulu Ndak Sumbayang Disikulah Tagajainya Salu Nama Pakai Baitupun Tantang Ilmu Umum Nini Mama Itu Ndak Musti Urang Sarjana Urang Bertitel Kud Dapet Itu Narancak Ndak Harus Bagalah Eshal Karano Pengadilan Adat Pada Pokoknya Memakai Azaz Kekeluargaan Kebijaksanaan Nan Penuh Tenggang Raso Basyang Dati Tumbuh Barago Dati Rupo Hakikat Keadilan Persimin Kabau Ndak Pas Samu Memakai Aluajopatui Kalah tak Suatu Ditampiknya Pun Ndak Paralu Ilmu Manajemen Karano Adat Itu Sendiri Bukan Sebuah Perusahaan Memimpin Masyarakat Minang Ndak Usah Memakai Teori-teori Pemerintahan Kok Kunun Pulo Mentrapkan Gaya Orang Luar Ndak Paralu Malah Akan Mendatangkan Kontradiksi Ndibutuhkan Adalah Kebijaksanaan Nd Bersifat Komunikatif Antara Ndipimpin Juna Memimpin Kayu Kebajak Sadionyo Kironya Lantik Landayame Kan Ndik Mamak Sadionyo Kironya Cadiak Pandayame Talampau Cadiak Panday Ame Ndak Pagun Ndiparalukan Hanyalah Orang Ndiparalukan Orang Yang mampu Berbuat Pandai Pandai Dalam Bertindak Imai Imai Dalam Berundiak Cukup Itu Saja Itu Cik Masalah Ndipadu Penyebab Meluncu Penyebab Penghulu Masuk Ini Iyalah Sulitnya Memilih Calon Datuk Dan Potensial Berkualitas Kini Zaman Berubah Dulu Karamopon Jobyola Kinilah Tipi Parabola Di London Noto Terambau Awak Risiko Nantagagau Pakyaknya Sampai Kemenin Jauh Betin Jut Tison Di Amerika Orang Menonton Dari Mungka Sabab Antara Kurai Jok Korea Antara Singapura Sungai Pua Antara Malaku Malalak Apulai Antara Cengkari Yang Surabaya Jusarubayo Kalidres Jusung Yadare Lahumpamu Indah Bajara Angku Rasu Dibalik Dindian Begitu Canggihnya Penemuan Teknologi Sehingga Bumi Alakul Tinggal Sagadang Dimupuri Parabola Jut Tipi Warna Labas Serak Sampai Ke Bukit Bukit Ditonton Bebas Tanpa Filter Dek Masyarakat Umum Bayangkan Kalau Biskop Lah masuk Rumah Badis Kotik Di dalam Kamar Indah Ado Istilah 17 Tahun Ke Atas Sadonyo Buliah Menonton Nantuo Nan Mudo Samo Sajo Kunun Pulo Nan Gadih Tangguang Mitu Bagandian Jamin Antu Mamak Rumah Orang Sumando Ipabisan Tak Masalah Tantu Sajo Seluruh Dampak Positif Dan Negatif Nyo Lah Merubah Gaya Itu Orang Awak Nan Terkenal Dengan Ungkapan Ulando Babenteng Basi Minang Babenteng Adat Kujol Batih Batih Pergaulan Pendangan Hidup Dan Norma Dan Membantu Kaidah Sosial Di Masyarakat Minang Klasik Sadonyo Bagi Ser Latak Tanpa Terasor Serama Dengan Itu Timbul Benturan Benturan Nilai Dan Menggetarkan Sandi Adat Untuk Kemudian Mahampir Di Berbagai Sektor Kehidupan Apakah Itu Kehidupan Di Bidang Ekonomi Kehidupan Di Bidang Pendidikan Di Bidang Keptimas Hubungan Muda-Mudi Pergaul Remaja Dan Bidang Bidang Kehidupan Yang Lain Dan Kasadonya Itu Akan Bermuara Pada Keruntuhan Nilai-Nilai Moral Dan Disiko Dikatakan Budi Urang Jawa Mengatakan Tata Krama Untuk Itu Para bola Tidak Para lo Dilarang Turis Mencenegara Tidak Usah Diambek Sebab Disamping Manfaatnya Memang Ada Usah Itu Mampang Kalau Tepat Tangan Di Guluang Dan Penting Kita Berbuat Sesuatu Dalam Mengantisipasi Dampak Negatif Dan Diterbuak Karena Itu Tentu Saja Diharapkan Kebijakan Kebijakan Tokoh Formal Di Masyarakat Pak Kades Dengan Perangkat Desanya Dan Mama Sebagai Tokoh Non Formal Tentu Saja Balaian Pak Kades Ataupun Pak Kadus Nah Guno Tentu Saja Dibutuhkan Para Penghulu Dan Berkualitas Dan Merakyat Dan Suaranya Lantang Menjawab Tantangan Zaman Mencari Orang Dan Memenuhi Kriteria Umum Untuk Posisi Itu Indak Sulit Tapi Memilih Dan Memenuhi Syarat Mungkin Jepat Itu Menjadi Masalah Kita Masuk Ini Besua Orang Mungkin Karena Giliran Tiba Dinyo Karambia Tunggu Dimatu Tapi Indak Pat Dia Agak Bingung Tali Gitarnya Kan Dua Salai Lain Nansihat Agak Coga Pendidikannya Sekolah Randah Indak Tarki Tambah SD Dan Ninyak Yole Cadiak Tapi Cadiak Nyo Cadiak Buru Menjajuk Di Dalam Kampuan Dan Neten Rasul Kepadek Sayang Seketik Mentiak Bana Pantang Melihat Nantacelak Pajudi Paminum Pula Sesudah Ditukit Tukiak Pendangan Nampia Dilayang Layang Caduak Kenan Jawah Lain Nampak Orang Nampak Tui Nampar Hak Pun Relah Melapihkan Patui Alah Mungkin Tabawa Tanpen Lado Potongan Lai Tamatan SMA Muhammadiyah Pitih Banyak Agama Tahan Tapi Ado Tapinya Kurang Sesai Sabalang Nyo Tinggal Direnta Orang Bamasu Mangkok Kepulang Bermusim Menjajak Kampuan Percuma Di Awak Kununya Tampik Oh Lai Beliau Tinggal Disumbar Jadi Pegawai Pemerintah Ndak Dapik Bulang Tidak Minggu Dijalang Sari Besu Adobana Liau Dikantua Mencali Awak Orang Kampuan Satpam Banyak Parison Wansip Mambik Pintu Masuk Sekretaris Manggiliang Sajur Akhirnya Sesudah Diyangin Dikisai Kisai Diindang Ditampi Tampi Dada Tabang Atam Nyesyah Tinggal Nantarik Diangkik Sajur Nantarik Rumah Eh Lagapik Mengkunya Bedoh Besu Labiah Kematian Minyak Abis Sambah Tak Lama Pitih Lindang Utang Tak Lansai Satu Dilema Angku Angku Sanak Pendanga Tamakan Buah Simulak Kamu Kian Nantar Kemari Bedoh Sulit Mencari Orang Nantarik Memenuhi Syarat Mungkin Cepat Akhirnya Tapas Memadukan Apunan Adoh Biarlah Kok Kurang-kurang Seketik Kepat Maka Diambil Dan Mungkin Dipertahankan Giliran Kerana Kadang Balaga Cadi Basalin Kok Jatah Indah Diambil Antah Bilu Sampai Kawat Tapi Yonan Tadi Sakalat Ambil Kasal Lendang Pendukung Anak Turun Mandi Jawadat Inyo Mangapalang Jusara Jawa Sakali Indah Tentu Anang Kedik Kok Ayam Dianjak Malam Kama Ngak Koden Upah Tajawet Kawab Pinjang Nganku Cincin Sudah Jari Takut Doang Dianya Memang Kurang Siap Indah Dibekali Dengan Ilmunan Memadai Padahal Masalah Problema Kini Indah Lai Pagang Jogadai Dan Tempel Jempol Jari Tapilah Turun Kantu Urusan Berdasi Soal Setifikat Junita Haris Kemanakan Cadek Awak SMP Pun Tak Merasai Sehingga Terjadilah Apun Dikatukan Akibat Nyo Timbu Minder Randah Diri Hilang Di bawah Indah Kreatif Kurang Tanggap Ditokok Mengkau Berbunyi Jadi Pengulu Katuk Katuk Laki Pengulu Nanti Tanju Sipong Sajonan Tadang Anda Citu Soal Mungkin Jom Mungkin No Problem Nam Paralu Patu Kini Sarjana Nam Paralu Kayanya Nanti Dipandang Biarlah Nanti Diran Tau Kada Sebab Sekarang Kita Harus Berfikir Realistis Kita Butuh Datuk Yang Punya Skill Punya Mobil Rancak Malah Kita Bangga Banyak Pegawai Jadi Datuk Pejabat Jadi Pengulu Adonan Dosen Pengacara Orang Bangkat Bos Malah Adonan Dari Eselon Atas Tokoh Nasional Saya Indonesia Orang Manggu Ke Baliau Tapi Pauah Gantian Bacang Sungguh Baraliyah Sinan Juru Iyalah Dapet Nanti hati Tak Dapet Bahkan Nanti hati Awak Kanyang Juru Bangga Mencari Dari Jawa Disapunya Keindak Juru Kunun Keseinggah Menandang Kadang Kadang Berberanikan Diri Menemui Baliau Kekantu Atau Kerumah Mengadukan Perasaan Sepadan Dianjak Orang Maka Badatang Sambahlah Sikaman Sambia Melo Ila Tak Dudu Menggamak Tapat Tangan Tadangan Suara Sandek Macam Kau Ambo Minta Maaf Kau Kato Indak Tasusun Talonsung Ambo Mengecek Sebab Sebab Apa Sebab Ya Maklumlah Akah Malum Penamping Kurang Pengalaman Jauh Sekali Adapun Kedatangan Ambo Kamari Ayo Tudupuin Aja Jangan Bertele Tegaguk Sikaman Akan Ibu Bana Hati Di dalam Alun Sampai Kecek Terbuka Pakatan Malah Nambul Awak Datang Pengaduri Katukanya Tele Terjadi Miscommunication Timbu Asalah Kaprah Dan Membuat Jarak Kejiwaan Antara Nama Mimpin Satu Kondisi Dan Tak Mungkin Berkembang Kepemimpinan Yang Leadership Maka Lunggalah Kadudukan Penghulu Intellect Di Matu Anak Buah Awam Dan Lunggalah Dia Lunggal Pemaci Tajam Tak Bisa Dipaku Kan Runci Yang Dapet Dicu Tadangan Kacik Dipalanta Baliau Iyalah Penghulu Tapi Nah Itulah Problema Masyarakat Adat Kitor Masuk Kini Angkong Sulit Mencari Orang Nantapet Dan Memenuhi Kriteria Mungkin Saratu Patwi Lainan Patwi Indak Mungkin Dapet Dan Mungkin Patwi Kurang Dia Indak Kama Kapai Diambi Sajo Salaci Asal Jarundo Tak Bawni Apa Yang Dapat Kita Harapkan Dari Kondisi Semacam Itu Lah Dua Masalah Dan Kita Singkong Kini Masuk Masalah Nankatigo Yaitu Moralitas Nankat Nantapet Menjatuhkan Sitra Nenek Mamat Pemerintah Kitor Mencanangkan Program Untuk Terciptanya Aparat Yang Bersih Dan Berwibawa Dari Pribadi Nankat Barasyah Barasyah Pikiran Barasyah Kato Barasyah Perbuatan Akan Tinggu Wibawa Dan Harisma Tipe Pemimpin Macam Itulah Dan Diharapkan Dalam Manta Umat Kepada Tujuan Luhur Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Di Bawah Empunan Allah Baik itu Program Organisasi Negara Dalam Skala Makro Apulahi Organisasi Adat Dan Memang Landasan Berpijaknya Adalah Moralitas Sedangkan Moral Itu Sifatnya Sangat Sensitif Dan Diminangkabau Tidak Dapat Dirumuskan Dalam Kalimat Sebab Inyo Bukan Untuk Dikatakan Tapi Untuk Dirasukan Sedemikian Kompleks Dan Kompleks Masalah Moral Seakan Akan Inyo Menuduki Ranking Teratas Dari Urutan Kemanusiaan Manusia Minang Memang Siapapun Tahu Bahwa Cadiak Paguno Kabat Tanyo Kayo Paralu Kabat Tenggang Bagak Tapakai Kemengadu Tapi Baalah Hebat Santian Ngurang Kalau Budi Kasah Parangai Kasih Banyak 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 Bantun Ibarat Memang Bidaran Ungkapan Katubakieh Dan Menuntun Orang Minang Jadi Manusia Bersih Nah Untuk Menjadi Raju Di Negeri Orang Pendeka Tantulah Orang Tinggi Ilmu Sileknya Orang Pantas Jadi Pangulu Pangkaja Hulu Orang Baradat Pastilah Mempunyai Akhlak Al-Karimah Moral Dan Etika Memikir Balam Menjarik Puyuh Puyuh Baitu Bunyi Fasafah Tapi Yang Kuang Kuru Sedang Pendana Dek Kuwait Ngampu Mahoya Gaganya Sampai Kapital Rupunya Bukan Sajo Pucuk Karambian Mali Rumpu Degurun Satu Bagoyang Haji Mumpung Gadang Sedang Di Tangan Kesempatan Sedang Terbuka Itulah Gejalan Nombor Wabah Di Abad Ke 20 Maku Penyakit Penyalahgunaan Jabatan Kolusi Intimidasi Untuk Kepentingan Pribadi Manular Juhu Kan Nenek Mamak Walau Secara Kecil Kecilan Sesuai Jawa Wenang Kuasanya Berapa Banyak Ketodanga Keluhan Kemanakan Dek Kebijaksanaan Pengulunya Nama Nyimpang Bakato Darikh Dipusaku Memancang Tanah Hulayat Pintu Jua Di Palapang Pasak Gadai Di Pelunggah Sebab Dari Transaksi Jual Bali Pagang Jogadai Baliau Mendapet Uang Adat Komisi Caru Kini Itu Sifatnya Perorangan Aduh Nenek Mamak Di Satu Negari Dan Sampai Hati Mengobral Gala Penguluh Kepada Orang Dari 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 Lain Yang Tak Berhak Dengan Imbalan Macam Masya Allah Aduh Pulo Beberapa Orang Penguluh Dan Meleka Lisir Bertagak Datuk Di Perantauan Pernah Di Tahun 70-an Gala Datuk Merawa Gadang Dianuklahkan Kepada Seorang Pejabat Tinggi Putra Sunda Walau Beliau Sadar Bahwa Gala Datuk Di Melangkabau Nggak Samu Di Malaysia Atau Gala Bangsawan Negeri Lain Bisa Di Adihahkan Atau Gala Keserjanaan Ngan Disabu Honor Saka Mungkin Saja Motivasinya Bukan Material Tapi Apapun Alasannya Itulah Menciutkan Simpati Masyarakat Kaurang Adat Bukan Kitu Sempili Juga Lah Kehormatan Bukan Tak Pandai Mahragui Jaso Tapi Tidak Ado Sudah Sipasin Gala Datuk Adihah Sentot Ali Basha Kumandan Resimen Di Bangkudus Kadudukan Kadudukan Penghulu Itu Antara Lain Disimbulkan Dalam Ungkapan Nen Pai Tanpe Batanya Pulang Bakeh Beritur Dalam Konteks Iko Hubungan Antara Penghulu Juan Nabuah Bukalah Hubungan Tugas Hubungan Kerja Dan Harus Dipertanggungjawabkan Secara Administratif Pengertian Batanya Sebalun Pai Indah Samo Dojo Menghadap Mohon Petunjuk Nen Lazim Dilakukan Bawahan Keatasan Dan Babarito Sesudah Pulang Malahin Jual Laporan Dari Prajurit Kekomandan Tapi Inyo Lebih Merupukan Baso Basi Sebagai Perwujudan Rasa Hormat Oleh Rakyat Kepemimpin Baitu Hormat Sehingga Satio Kegiatannya Harus Sepengetahuan Penghulu Dan Dijagonya Bana Martabat Baliau Jangan Sampai Tanoda Deulah Laku Itulah Caru Anak Kemenakan Mamba Gadang Manjuang Tinggi Sehingga Gadangnya Terpelihara Dalam Kau Basanya Terjago Dalam Suku Tuhanya Bekibar Denagai Untuk Itu Inyo Akan Membela Mati-matian Kalau Mamaknya Dilecehkan Orang Jangankan Mahino Memberi Malu Mancacik Jemarandahkan Dipawa Ang Sabut Namu Sajopun Nyo Tak Relah Walau Darima Ketumbuh Nah Supaya Terjadi Keselarasan Andaknya Hal Langkah Kecewanya Kamanakan Kalau Biju Tinaman Sagan Tumbuhan Lah Disyang Dilambut Lambut Dipagar Lalu Dijunjuangkan Gagang Memanjek Batu Juga Lah Nyatuh Mertabat Malin Katu Hakikat Kok Manti Katu Penghubung Gubalang Katu Mandarikh Penghulu Katu Menyelesai Tapi Beliau Mahari Juga Basin Siang Langan Tangah Balai Turun Pangkek Nyo Tigo Tingkit Sipak Dibalang Nama Pakai Sayang Mena Kok Nyatuh Satu Bagurau Indak Salah Sebab Saluang Jodendang Adalah Seni Budaya Tradisi Menangkabau Nam Musti Dilestarikan Apulai Sipaknya Mempahalui Mas Budi Namun Harapan Kami Mohon Nyat Menjago Jarak Dilepik Gurau Kalau Nam Muduh Banyak Kanda Lek Pengaruh Dangdut Lagu Kini Saluang Laku Satu Latah Pantunya Remot Besorak Urang Sebalik Kamila Gata Demi Yang Usah Nya Usah Kembali Alah Kumuh Pakaian Nantakan Baju Nam Milyak Punya Kami Angku Menumpang Memakainya Walaupun Paruah Labak Karek Sayuk Jokuku Labap Puntung Indak Salah Kumerin Nampak Dipaunan Dipaburuan Dilepik Meja Domino Ditanah Lapang Olah Raga Nan Pintak Pintu Kami Kuku Dalam Menerimu Budaya Luah Uram Minang Tak Besikap Tutup Pintu Dari Manopun Datang Silahkan Masuk Tapi Selektif Dalam Memilih Dan Memilah Naman Cocok Untuk Dipakai Adonan Ditransfer Diterimu Bulet-bulet Sebagaimana Aslinya Adonan Ditulak Sebab Merusak Ketanan Adat Dan Banyak Diterimu Sesudah Dimodifikasi Sesuai Dengan Salero Minangkabau Dari Dulu Sampai Kini Urang Awak Senantiasu Memperkaya Khasanah Budaya Dengan Memasuk Dari Barat Maupun Timur Untuk Kemudian Diklaim Sebagai Miliak Minangkabau Mari kita Cari Berapa Bukti Di bidang Mode Pakaian Termasuk Dan Diabadikan Sebagai Pakaian Adat Bahan Salero Mesti Dari Bat Sedangkan Bat Adalah Khusus Hasil Kerjinan Urang Jawa Tapi Urang Awak Indah Memakai Belangkon Hanya Membuat Bantu Sesuai Dengan Falsafah Minangkabau Sehingga Bantuak Tadi Menjadikan Saluak Timbu Dan Dipakai Sebagian Mene Mama Kini Baik Itupun Sarawanya Dan Disabut Sarawagadang Guntiang Aceh Asalnya Pasti Dari Aceh Sesudah Disesuaikan Banamulah Ini Sarawag Guntiang Aceh Bukan Sarawag Aceh Dan Dimukasi Guntiang Disiko Aratinya Mode Asal Dan Hasilnya Balain Dengan Pakaian Asli Urang Aceh Demikian Juga Hanya Dengan Baju Guntiang Cino Mambiak Motif Dari Tiongkok Bukih Makassar Pakaian Nurang Sulawesi Tapi Ditanun Disilungkang Sarawabati Bahannya Dari Jawa Kupiah Dari Pakistan Palekat Dari Yaman Soal Selempang Kain Sandang Antah Siapa Naman Niru Sabab Raja Turki Memakainya Dan Ditepanuli Namunya Ulus Kau Ado Nama Tanya Apokoh Mode Asli Indah Ado Minang Kabau Ado Siapa Ngecek Kenindang Urang Minang Saisu Memakai Segala Hitam Babaju Kurwang Balasari Sarawapan Siga Dangkaki Tekanak Dita Segitigo Baitu Catatan Ibnu Batutah Pengembara Bansu Arab Nam Pernah Melawat Ke Minang Kabau Pada Abad Kesepuluh Mesehi Apa Salah Nyo Manilu Kalo Memerancak Pantas Dan Musik Seperti Rabab Adalah Gabungan Antara Gambus Dari Timur Tengah Dengan Biola Dari Spanyol Kucapi Hasil Adaptasi Dari Gitar Sedangkan Rabana Dari Arab Tambua Dari India Tasanya Asli Pryaman Baik Itulah Keterbukaan Minang Kabau Menyerap Sesuatu Nandatang Dari Luar Diadaptasi Diolah Disesuaikan Dengan Prinsip Memperkaya Diri Namun Tetap Konsisten Saratu Memalyaru Keutuhan Apu Dan Ado Lain Halnya Dengan Budaya Lahiri Yahnan Kita Sabitkan Di Ateh Tadi Tarado Ajaran Ajaran Dan Bersifat Moral Spiritual Urang Awak Ekstra Hati-hati Apu Lain Mengancam Eksistensi Pulau Pikir Dan Sudah Baku Kita Indah Membutuhkan Teori Teori Dan Falsafah Kehidupan Orang Lain Karena Kitalah Mempunyai Landasan Dan Kokoh Dan Mapan Tahan Kecuali Dengan Kehadiran Islam Dan Memang Sifatnya Penyempurna Dari Sesunah Manusia Yang Tidak Sempurna Kita Layakkan Satu Contoh Mbak Abana Wujud Budaya Minangkabau Itu Mempertahankan Diri Adalah Sangat Mencangangkan Para Budayawan Melihat Kenyataan Bahwa Sistem Matrilineal Mampu Bertahan Sampai Abad Kini Padahal Dunia Peradaban Pada Umumnya Menganut Kekerabatan Patrilineal Apa Sebab Karena Patrilineal Itu Atau Berbansu Kepada Ibu Merupukan Tunggang Budaya Minangkabau Tampik Batumpunya Batang 100 Cabang Cabang Budaya Itu Sendiri Secara Keseluruhan Negeri Sebagai Tanah Baka Tumbuh Dihabihkan Ninyotak Tagamang Sebab Kok Indah Diladang Iku Di Para Etan Ninyo Bisa Hidwi Disuri Pematang Subur Juga Tapi Kalau Ure Nelah Taboke Tamat Layap Minangkabau Bagi Pek Adat Jelimbago Begitu Kokoh Nyo Tonggak Demokrasi Membentengi Budaya Minang Sehingga Keangkuhan Kolonialisme Dari Eropa Dan Feodalisme Dari Subarang Nggak Pernah Mampu Mendobrak Pandangan Persamaan Hak Kebebasan Bicara Dan Mengeluarkan Pendapat Hikmah Musyawarah Dan Pemimpin Dan Rakyat Hanyalah Dibatasi Status Dan Bukan Kekuasaan Lah Membantu Gaya Hidup Sebagai Manusia Merdeka Tapi Terpimpin Dan Terarah Menurut Polanya Sendiri Dalam Perjalanan Sejarah Beberapa Kali Datang Kekuatan Dan Bersifat Memaksa Untuk Meninggalkan Prinsip Prinsip Itu Tapi Dengan Daya Fleksibilitas Nanti Inyo Diganggam Sementara Namun Indah Dipaci Itulah Dikatakan Angguk Anggak Geliang Namuah Dalam Nanduwo Tangatigo Biar Rumah Dihoyak Gampo Nantunggak Disandiju Silahkan Roda Nak Baputa Sumbu Di Tangah Tak Beranjak Akan Tetapi Yang Kewang Kuru Sana Kini Ada Gejala Bahkan Derasokan Kehadirannya Bahwa Disadari Atau Indah Sebagian Tunggan Rumah Gadang Menggeser Geser Tapak Rumah Dari Sandinya Pernah Terlontar Dari Mulut Seorang Pengulu Berpengaruh Bahwa Persenyawaan Adat Agama Nang Tertuang Dalam Dokterin Adat Basandi Kitabullah Dikembalikan Kepada Konsep Lamo Dimansu Islam Alun Mencakam Yaitu Adat Basandi Alua Syarab Basandi Kitabullah Patik Bana Kita khawatirkan Kalau itu Merupukan Usaha Untuk Membuat Jarak Antara Adat Dan Islam Menyatu Bahwa Selain Dan Daripada Itu Dirasukan Puluh Hembusan Angin Reformasi Di Sekitar Demokrasi Alaminan Memang Terkenal Kritis Tapi Kadang-kadang Kritikannya Ngangur Dan Liar Tanpa Kedali Aduk Kalonya Fiyacu Mohonan Marusak Atau Sidang Palantar Soal Mauta Baitujuh Dirapik Rapik Di Balerong Saking Demokratis Jalannya Sidang Beliku Liku Batele Sadonyo Ingin Ngecek Lampia Bule Adosajo Namang Pasagi Lamakin Rimbun Datang Menutuh Maratehi Sehingga Acara Sepanjang Paso Paso Rapik Nyo Sepanjang Kalikai Melihat Kepada Kondisi Dan Tidak Sehat Itu Timbu Ide Dari Para Penghulu Peradilan Demokrat Supaya Dalam Merumuskan Berbagai Masalah Indah Guno Bahan Palapi Balayod Indah Peralu Warapik Musyawarah Kita Harus Menciptakan Kerja Yang Efisien Dan Efektif Tidak Membuang Waktu Dan Energi Untuk Itu Kapling Kapling Saya Urusannya Kira-kira Itu Buah Pikirannya Atau Berdasar Pengalaman Di Berbagai Forum Apakah Itu Di Forum Organisasi Perusahaan Dan Ketokan Tua Yaitu Sebalun Dirapekan Satiuk Masalah Dirumuskan Dulu Disusun Skenario Dan Matang Baru Beko Setelah Masah Dilemparkan Kasidang Musyawarah Urang Mangguak Meja Di Tokoh Rappek Bubar Lekik Dan Hitam Kenan Putih Direkayasa Itulah Dan Serang Trendy Masuk Ini Oke Bos Kami Terimu Pembaruan Gaya Klasik Urang Awak Dan Kehilangan Efesiensi Dan Lamban Tidak Sesuai Jauh Sesunan Serbat Cepat Dan Praktis Kini Lapu Lapu Dikajangi Usang Dindak Elok Karena Akibat Tabang Tak Bawah Cangkih Berbunga Diondo Durian Labe Diruntuh Tindak Tenaman Dibawah Usahlah Andak Prinsip Prinsip Musyawarah Menjadi Denyut Kehidupan Minangkabau Dikorbankan Dik Mengajar Target Sampai 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 Nenek Mama Dik Buliah Mendindian Sampai Kalangi Mampang Sampai Kemuara Kata Sepakat Mama Teh Apulah Artinya Dapet Penjaik Kalau Kapak Pengabu Ngalah Hilang Mungkin Dik Dari Sononyolah Tau Johak Uram Minang Itu Memiliki Rasu Hargo Diri Dan Tinggi Dan Perampasan Teraduk Apun Menjadi Hak Itu Ditafsirkan Sebagai Pelecehan Ini Indak Betul Penghormatan Cuma Penghargaan Dalam Ketakrama Pergaulan Sehari-hari Kita Takkan Menampak Orang Membungkuk Sungkem Atau Ngesot Jalan Ikua Membari Hormat Cukuk Dengan Tago Sapo Indak Perlu Cium Tangan Segala Macam Coba Perhatikan Sikap Dalam Masalam Jarang Sekali Orang Ngawak Dan Membungkuk Badan Kepada Orang Yang Disalaminya Walau Dengan Siap Apun Dadonya Tetap Taga Sebab Indak Pantas Merandahkan Diri Kecuali Kepada Allah Lai Jau Orang Ini Sama Jawa Seakan Akan Baik Itu Pendirianya Dalam Dunia Pergaulan Maka Bagi Nang Tak Tahu Karakter Akan Mengatakan Bahwa Orang Minang Itu Keras Kepalam Susah Diatur Padahal Bukan Kalau Mengarati Kiatnya Malah Paliang Patuh Mudah Dibawa Kerjasama Kuncinya Usah Disuruh Tapi Diajak Janinya Diperintah Harus Begini Mesti Begitu Laksanakan Jangan Kalau Nak Menyuruh Suruh Pakaikan Ilmu Memandikan Kudu Tuhannya Dulu Masuk Ayah Baru Kudu Dalam Bermusyawarah Tolong Dengahkan Pendapiknya Walau Nggak Keditarimu Tapi Usah Dibawa Lalu Sebab Sifat Nggak Namuh Ngerimu Sekalipun Nih Baralah Kalamaknya Ura Minang Nggak Tak Biasu Makan Pisang Tak Kubak Rekayasa Nggak Laku Di Tanah Minang Kunun Pulau Main Tunjuk Bisa Diatur Dan Lain Sebagainya Takkan Mendapet Simpati Di hati Anak Buah Malah Akan Membuat Jarak Dan Mungkin Antipati Tentu Sajo Dengan Kondisi Semacam Itu Nenek Mama Akan Kehilangan Tua Kehilangan Popularitas Dan Wibawanya Hal Dan Pasti Merugikan Kehidupan Beradat Dan Kehidupan Bermasyarakat Itulah Ampek Faktor Penyebab Dan Timbuah Dari Dalam Terjadinya Krisis Kepemimpinan Nenek Mama Sebagai Pamung Di Masyarakat Minangkabau Nah Kita Masuk Pulau Kepadu Ampek Faktor Nandatang Dari Luar Lingkungan Pemangku Adat Itu Sendiri Faktor Pertamu Ialah Perubahan Sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia Dalam Menata Pemerintahan Desa Di Seluruh Indonesia Menteri Dalam Negeri Mengaluakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Dampaknya Untuk Minangkabau Ialah Tergusurnya Kedudukan Negeri Dan Selarik Salam Menangko Menjadi Tingkat Terbawah Dari Jenjang Pemerintahan Posisinya Kini Digantikan Desa Di Tingkat Dua Atau Lurah Di Kota Madia Dan Wilayahnya Adalah Jorong-jorong Sama Soban Negeri Siswa Perbedaan Prinsip Antara Wali Negeri Dulu Dengan Kepalo Desa Kini Antara Lain Wali Negeri Dan Sabalur Nyoba Nama Penguluka Palau Dipilih Nenek Mamak Dalam Negeri Bersangkutan Dari Kalangan Sendiri Dan Inya Bertunggung jawab Kepada Majlis Adat Semacam Kan Kini Fungsi Camat Hanya Mengontrol Sedangkan Kepalo Desa Dipilih Langsung Oleh Rakyat Kemudian Dikukuhkan Bupati Kepalo Daerah Tingkik Dua Dan Bertunggung jawab Kepalo Camat Kepalo Wilayah Manajemen Dan Kepemimpinannya Sudah Terpola Dari Ateh Baitupun Perangkat Perangkatnya Serato Batas WN Di Pemerintah Negeri Dulu Diprogram Berdasarkan Kebutuhan Sesuai Dengan Kondisi Dan Situasi Negeri Bersangkutan Bagaimanapun Dampaknya Dirasokan Etikat Pemerintah Pasti Elok Dan Itu Merupukan Satu Keharusan Dalam Mencapai Jaringan Pemerintahan Nala Ibarat Kata Pepatah Baluluak Dapet Cikarau Merugi Mangkua Balabo Untuk Itu Kita Sambut Dengan Semangat Nasional Dan Tinggi Dimitru Wujudnya Cita-cita Masyarakat Adil Makmur Kini Nenek Mamak Bebas Tugas Dari Fungsi Andiko Di Negeri Ini Bagaikan Pejabat Dan Menjalani Masuk Pansiun Kecek Nenek Lidangan Lai Kebijaksanaan Nenek Tapakai Asos Solok Dua Selayo Tiga Padang Ampe Kumpani Daul Wawak Nengkodoh Nyo Kinirang Lain Mengamudi Tapi Syukurlah Tagamang Lain Menjawik Ketangi Hadok Memujud Pemerintah Daerah Sumatera Barat Mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor Tiga Balik Tahun 83 Dan Isinya Menetapkan Bahwa Negeri Adolah Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Sumatera Taradok Penguasaan Dan Pengelolaan HHX Negeri Tetap Ditangani Nenek Mama Melalui Lembaga Dan Menemukan Kerapatan Adat Negeri Sombong Pakan Gelanggang Balai Adat Gurun Dan Apu Sajunan Menjadi Kekayaan Negeri Tetap Sebagaimana Dulu Dan Kelestarian Di bawah Pengawasan Setempat Dari Komersialisasi Inventaris Itulah Organisasikan Dibiayai Alhamdulillah Kiprah Nenek Mama Tidak Sampai Diabihkan Tapi Dikurangi Indah Ditarah Di Cikwal Licin Cuma Sekadar Ditutuah Di Pangke Singkik Nak Sesuai Yokandak Zaman Sekali Yaya Gadang Sekali Tepian Berubah Sekali Gajah Menyebarang Sekali Lantak Tercabut Di Dunia Ini Tidak Ada yang Abadi Segala Sesuatu Akan Berubah Menurut Kodratnya Beredar Di Jalur Rotasi Yang Telah Diatur Oleh Zat Maha Pengatur Dan Itulah Hidup Adapun Hal kedua Menyebabkan Ini Mamak Kurang Populer Ialah Dengan Terjadinya Pergeseran Pandangan Hidup Akibat Modernisasi Ada Tiga Masalah Pulo Membantu Masyarakat Kearah Itu Dan Pertamu Kehidupan Dirantau Dan Tak Dijangkau Hukum Adat Kedua Hilang Ketergantungan Ketanah Pusako Dan Ketiga Pengaruh Faham Kebendaan Dan Menipihnya Semangat Kebersamaan Mereka Tersigi Satu Persatu Mungkin Dek Sari Iduk Maso Japan Sampai Kezaman Revolusi Balanjui Kezaman Darurat Babaju Kain Kulik Taruk Makan Kecimuh Nasi Jaguang Maik Bakapan Lapik Pandan Maku Sesudah Tabokak Perhubungan Sekitar Tahun Lima Puluh Urang Awak Lingkuit Bajalan Tumpah Ruah Karantaurang Berubahlah Kecikak Lama Daun Nipah Timbako Padang Sudah Nikah Paikaladang Kepado Daun Nipah Timbako Lintau Sudah Nikah Baum Rantau Baserak Sibia Di Muka Bumi Malampau Sekilang Ayabangih Melintih Durian Ditekuk Raju Ilias Pisak Pisaw Menyebarang Ombak Nabadabua Sampailah Kesia Indopuro Hingga Kalangkat Tanah Delih Lapik Ke Aceh Tigosagi Rajang Pas Mahampe Lawang Sabat Lampu Raja Basah Kemudian Menjala Lapik Ke Bantan Ke Jawa Tanah Mataram Ke Bugih Tanah Mengkasar Tibu Dambun Dimandadu Sehingga Kini Bukan Lai Hanya Nusantara Antara Sabang Di Meroke Tapi Rantau Dunia Antara Japang Di Meroko Kok Sudah Roket Tambangan Memuik Pasisya Ketih Langi Sipadang Tibu Minang Dan Berhormati Barangkali Indah Tapi Lai Istilah Merantau Untuk Orang Awak Nga Meninggakan Kampuan Sabab Hakikatnya Mereka Bukan Perantau Tapi Pemukim Nalah Maunyi Kampuan Orang Lah Barumah Batanggo Lah Baranak Pinak Pulang Sekali Sekali Bukan Pai Maunyi Rumah Gadang Bertahun Macu Tanam Hanya Sekadar Bajalan Jalan Bernostalgia Baginda Rekreasi Baginda Maku Wajarlah Kalau Gaya Hidup Karakter Sikap Mental Dibantu Budaya Negari Dimana Tinggal Sehingga Makin Lamo Makin Bergeser Dari Pengaruh Adat Budaya Asli Indah Muyang Kalau Baginda Pernah Kadang Di Kampuan Mungkin Raso Nalam Masih Tinggal Baso Basi Tagu Wajos Sapo Sagan Mengagani Babisan Lai Jawa Tabaun Baun Tapi Bagi Generasi Nalaya Kadang Dirantau Lah Jawah Panggang Dari Api Jangankan Bahadat Istiadat Caru Awak Pun Ninyo Tak Faham Kok Kalai Patah Patah Dan Ngan Ironis Ngan Satyah Banah Kok Pulang Pajar Dari Rantau Mengecek Yonan Di Rumah Orang Kampuan Latah Dahulu Wange Latah Dah Dari Cangki Bapasokan Basisi Berdondong Dondong Bakum Bapie Pie Jum Miso Inyo Nencama Tau Semedang Jadi Gensi Talatak Saty Jok Kampuan Sainggo Kalahlah Limau Dari Bindalu Hilang Dan Asa Dari Pasar Kod Diperkenalkan Ikunan Mamak Inyo Tercangang Heran Gadang Bahadik Mamak Laki Laki Biasanya Padusi Di Pemamak Disuruh Tamui Rumah Panghulu Inyo Bigalak Baki Kian Sabab Nan Panghulu Caru Lirantau Tuan Kadi Tukang Nikahkan Udahlah Tuan Nenek Mamak Kalendo Gadang Mertabat Nyo Jadi Lelucon Bahan Galak Bantu Keluargaan Rumah Tangguh Di Perantauan Nyatuh Nyatuh Bakisah Duduk Bapak Yang Tagak Dari Pola Menuri Adat Kekerabatannya Nyo Indak Lai Memakai Garif Mamak Kemenakan Tapi Berpindah Jalur Kepada Bantu Ayah Anak Si Upi Atau Si Buyang Dak Punya Hubungan Batin Jamam Mak Nyo Sebab Inyo Cuma Merasukan Di Pangku Bapak Ndak Pernah Libin Jamam Sadangkan Suami Istri Pun Merasuk Bebas Dari Kungkungan Hukum Adat Karano Tanah Jerumah Nen Ditunggu Pitih Modal Pokok Panggale Bukan Berasa Dari Milik Pusaku Tinggi Baitu Sipai Rantau Jauh Karanah Keluas Sumber Baitu Pulau Rantau Ampia Walau Dari Kasang Ke Kota Padang Dari Lasi Ke Bukit Tinggi Atau Situ Jauh Kepayu Kumbu Dek Kampu Lepas Tinggalkan Merantau Jauh Tumah Namunya Kut Tiba Mamak Rumah Dari Kampu Baliau Tamu Dari Rang Sumando Rang Sumando Nen Jadi Tunggu Kini Mamak Jadi Abunya Baitu Aturan Main Itu Cik Nen Kedua Hilangnya Ketergantungan Kahara Tepusako Seirama Dengan Drap Langkah Di Berbagai Sisi Kehidupan Kinilah Pangan Dan Kesempatan Kerja Terbuka Lebah Indah Saja Menjadi Guru Atau Pegawai Di Kantukan Tua Jauh Menjual Jasa Keterampilan Berwira Swasta Dan Sifatnya Industri Kuk Kunun Pulau Badagang Bani Agu Sehingga Animu Angkatan Mudo Merosot Tajam Untuk Memilih Profesi Sebagai Petani Bahkan Ado Gejala Seakan Akan Kerajo Maulah Tanah Itu Kurang Bergengsi Padahal Kadang-kadang Hasia Panen Bapara Lado Labiah Gadang Dari Gaji Tiga Bulan Pegawai Negeri Golongan A Namun Itulah Satu Kenyataan Bahwa Dimasuk Kini Orang Indah Lai Mahandalkan Hidup Selain Mbak Raso Tinggal Di Asram Anlan Memeralukan Banyak Tinggang Raso Bahim Pun Di Satu Rumah Kolektif Dengan Banyak Anggota Keluarga Akan Menimbulkan Banyak Puro Persoalan Lebih Eloklah Membangun Pondok Mungil Untuk Anak Anak Biasa Sederhana Asalkan Merdeka Di Rumah Terakhir Orang Pun Mulai Sagan Membuat Rumah Di Tanah Pusako Inyolah Berminat Membali Rumah Purnas Walau Tipe Anam Kalianan Indah Masalah Dan Perlalu Aman Dan Tenang Kau Isu Atas Sasa Kemenjuah Atau Diburongkan Meminjam Piti Bank Indah Perlalu Mufakat Joran Lain Indah Ado Pihak Kemenggugat Dengan Semakin Jauh Dari Jangkauan Hukum Adat Semakin Lebap Pulolah Jarak Dengan Pahulu Sebagai Pimpinan Adat Itu Sendiri Dan Ketiga Sifat Materialis Dan Individualis Di Masyarakat Kayak Bakaik Jenang Tadi Kinilah Terjadi Pergeseran Nilai Pandangan Hidup Dari Alam Solidaritas Rasu Bakaum Bafamili Ke Arah Kebendaan Dan Hidup Suram Ado Fenomena Di Kalangan Orang Awak Mulai Mau Kua Sesuatu Dari Sudut Benda Sama Tum 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 Dari Piti Juga Kekayaan Dia Dirantau Atau Di Kampuang Orang Terpelajar Jorang Awam Sama Sesipat Separangai Bahwa Kini Zaman Komersialisasi Apa Saja Dikomersilkan Baralek Bisa Diborongkan Para Karo Dapet Diupahkan Membali Nasihat Mengkubuliah Batarif Orang Bapitua Konon Jokantua Bawurusan Pendeknya Nda Ado Cerita Lokak Perai Sadonya Kepi Yang Namatur Kulai Sosok Tarwi Nah Tiba Mencari Kaminantu Pulo Bukan Piannya Nambah Pandang Indah Asanya Nambah Kaji Tapi Uncang Kut Pegawai Baragaj Kut Menggalih Lai Betokoh Kut Tentara Apa Pangkek Di Negari Adat Bajapui Dahulu Galah Nambah Rago Kini Kut Titil Nambah Tanyo Kalipah Banalawak Turunan Bansu Rajo Peduli Aman Emangnya Lu punya Apa Baitul Logat Orang Batawi Batu Ajo Pantun Jamari Balinkah Kutu Pembatan Ketigo Kutu Tuo Nang Kampik Kutu Gadang Dahulu Asar Tanyo Kan Kini Nang Kayo Nang Paguno Nang Bansai Tinggal Di Belakang Gotong Royong Rasu Kebersamaan Keperdulian Sosial Nah Menjadi Mari Angok Nyo Adat Minang Kinilah Mipi Hampi Pupui Nah Peralu Itulah Semboyan Iduit Ramuderen Tolong Bantu Jarang Besuo Salang Tenggang Besari Bana Tepaki Agadih Dalam Samak Tagagau Randoh Denan Kalam Urang Sabalah Kemali Yangan Elok Lah Hantuk Diam Sajo Takwik Dikantua Jari Sasi Kalau Ajaran Papatah Mengatokan Adik Iduit Kan Jalang Menjalang Adik Sakit Silau Menyilau Adik Mati Janguk Menjanguk Tanah Ajaran Agam Dari Hadis Iduit Lah Bat Dua Tangan Gawik Menggawik Dinan Gata Tolong Jokar Rajo Usahlah Iduit Bat Talingu Walau Badampi Yang Badau An Dua Yang Memulakan Sepatah Haram Pasapuan Kasadonyolah Tinggal Katokatuh Kasadonyolah Simbul Kosung Hiasan Bibia Pemanih Kecek Cedek Pandai Nyatonyo Iduit Surang Surang Dusan Pendanga Masuk Adat Minangkabau Dan Aluntuntas Samparono Sebagai hasil Produk Daya Fikir Manusia Dengan Segala Keterbatasannya Adat Minangkabau Bukalah Teori Kehidupan Dan Maha Sempurna Ini Mempunyai Kekurangan Dan Kelemahan Ketidakpastian Apulai Kemampuan Menyesuaikan Diri Dengan Zaman Dan Tak Pernah Diam Untuk Menjadi Satu Ajaran Dan Konstan Lestari Dan Tahan Uji Ini Mesti Merujuk Kepada Ajaran Ciptaan Tuhan Dan Itulah Dilakukan Menangkabau Sesudah Islam Ditarimu Kemudian Ditempatkan Di landasan Yang paling Ideal Itulah Adat Basani Syarat Syarat Basani Kitabullah Akan Tetapi Perpaduan Adat Tercipta Baitu Sajuh Datang Berubah Dan Jadilah Doktrin Adat Basani Syarat Syarat Kitabullah Indah Dalam Rentang Sejarah Nan Panjang Salam Labiah Kurang Tujuh Abad Dan Melalui Proses Demi Proses Barulah Adat Itu Praktis Menyanda Kebatangan Islam Inyo Tercipta Menjalang Pertengahan Abad Dan Kesembilan Balai Sesudah Terjadi Selisih Paham Antara Para Pemangku Adat Dengan Grup Ulama Revolusioner Hari Maulang Salapan Kemudian Berkembang Menjadi Perang Padri Dan Maundang Ulando Ikut Campur Sampai Menjajah Sebagaimana Karakternya Urang Minang Kabau Selalu Hati-hati Pencumburu Dengan Setiak Nadatang Dari Luar Baik Tujuh Halnya Dengan Kehadiran Islam Nandibau Sudagar Sudagar Nama Rangkabdai Dari Arab India Dan Para Misi Islam Itu Paham Bana Kalau Sifat Minang Tantang Digurui Mulanya Tagak Mencali Kudian Baru Menyimak Kualai Rasu Kailuk Baru Tagarak Nam Meniru Itu Pun Secara Diam Ibarat Orang Menyu Barang Dirasu Rasu Dingin Dia Dia Juj Juj Barah Dalam Tau Tau Ria Indak Karuah Pun Tidur Orang Tau Ritapian Menyurah Sampai Disubarang Maku Islam Yang Tak Dimului Jopidato Sipai Mahaja Lama 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 Simpati Melihat Kepadu Akhlak Orang Islam Mendanga Inti Ajarannya Yang Membawa Alun Picayo Jadabu Ombak Sabalun Nampak Darai Pasianya Melihat Contoh Kena Sudah Mencelet Tua Kena Manang Baitu Sipat Orang Minang Kalau Dikonfirmasikan Pepatah Demi Pepatah Dalam Kaitan Adat Jujur Dapetlah Dibuat Gambaran Proses Perpaduannya Mula Mula Orang Minang Sabalun Islam Nalah Beradat Balimbago Nggak Pernah Mengenal Iduk Sesudah Mati Nggak Tahu Kalau Kita Datang Dari Allah Kembali Ke Nyo Jujur Sesudah Itu Selesai Tamai Sampai Disinan Maka Dikatakan Lah Iduk Dikanduang Adat Mati Dikanduang Tanah Terjadi Perkenalan Alah Basu Taurupo Tagu Tagu Sampu Dijalan Kari Alun Sajalan Indah Walaupun Ajaran Islam Amar Maruf Nah Mungkar Membaur Rangk Dan Elok Menagah Ke Jalan Burua Tapi Dalam Menyampaikan Saruannya Islam Lebih Terbuka Lebih Transparan Dan Indah Banyak Pasu Basi Iku Dan Kurang Disenangi Orang Adat Dan Biasanya Menampuah Jalan Baliku Memakai Ketubayang Banyak Sindiran Jumpamu Dik Sayriang Bertuka Jalan Sabiduk Balai Dayuang Tibu Peringit Dintu A Peringit Inget Inget Nanti Atih Babatih Bantaro Jansakandang Ayam Juit Hal Itu Tertuang Dalam Ungkapan Dan Agak Sinis Adat Basi Sampi Syarat Batilanjang Dalam Perkembangan Selanjutnya Ternyata Agamu Makin Barani Imbawannya Lantang Untuk Meninggalkan Caru-caru Lama Dan Sesuai Syariat Lalu Paga Pun Dipara Pek Lantak Panjang Di Pataguah Dan Sampai Lampau Melampau Adapun Agamu Urusan Akhirat Soal Sarugo Jenaraku Hubungan Umat Dengan Tuhan Pidumannya Hadis Jukuran Tapi Adat Urusan Dunia Matur Tali Silaturahim Maurih Tantang Selok Balua Antara Manusia Jumanusia Ukurannya Alua Jepat Nyatulah Sawahl Lajalih Bapamatang Ladang Lasayah Babintalak Jago Tinaman Suran Suram Ya Semacam Paham Sikularisme Masuk Kini Nan Memisahkan Kitabullah Masuk Jalan Mubalik Joparadai Menyadari Kalau Jalannya Dakwah Agak Lamban Tas Sandek Tetagun Sedangkan Urang Adat Pantang Terlintih Tasingguan Labi Bakanai Sulit Mendakik Menjinai Agak Anggan Kerajosamu Tapi Ndak Mambik Malangi Maka Dirubahlah Metoda Dakwah Ndak Mamak Dianjung Tinggi Lah Tinggi Baru Dipanjek Diadukan Pendekatan Psikologis Berhasil Kini Orang Adat Pun Namuh Menurun Tajun Selangkah Dua Langkah Bertamu Di Tengah Tengah Lalu Berjawik Baw Dua Tangan Itulah Ndikatukan Syarat Mendaki Adat Menurun Selanjutnya Timbu Rasul Saling Membutuhkan Tanpa Sabah Un Jopang Ulu Agak Sampi Jalan Ulama Ku Indak Jasu Agamu Kalamp Pidoman Narah Adat Besulah Rueh Jebuku Sedundun Syarat Adat Sejalan Dunia Akhirat Setimbang Laya Jebatin Laya Laya Papatah Adat Syarat Diminangkabau Baumpamu Awajatabi Yang Sandah Sanda Aka Duh Sesudah Dirasukan Manfaatnya Islam Memapah Kenaluruh Membimbi Yang Dijalan Lanyah Mahantar Sampai Ketujuan Tunduk Kini Adat Pakai Syarat Disinan Baru Dikatukan Syarat Mengatuh Adat Memakai Sesudah Diagak Ditimbang Timbang Nampaknya Syarat Mengatuh Adat Memakai Masih Terasuk Kurang Mantap Sebab Adat Bersifat Pasif Di Tokok Mengkub Bunyi Mustinya Adat Dipangku Syarat Mempamu Ujik Manusia Adat Tubuh Syarat Nyawanya Nyampang Terpisah Tangga Carai Tanpan Mularek Keduanya Dan Surang Menjadi Bangkai Sasak Lalam Jaba Dan Surang Tabang Kalangi Indah Babaliyak Baliyak Lagi Maku Sesudah Duduk Berapa Antara Para Pemengku Adat Jauh Lama Seminang Kabau Dan Terjadi Di Bukit Marapalam Dimasuk Pasca Perang Padri Disinan Lah Ditatapkan Adat Basandi Syarat Syarat Basandi Kitab Allah Dilihat Kepada Kalimat Redaksinya Dipandang Puluh Hakikat Falsafah Maku Adat Basandi Syarat Lah Tuntas Kami Semper Bahwa Islam Mutlak Jadi Acuan Menjadi Azaz Dan Landasan Seti Aktivitas Adat Dalam Menyusun Matuk Masyarakat Final Sudah Proses Islamisasi Adat Alaminang Kabau Realisasinya Nah Ikon Menjadi Masalah Sesudah Hampir Dua Abad Pelakat Bukit Marapalam Dicanangkan Rasanya Masyarakat Awalun Eksis Menjalankan Amanah Penghulu Jauh Lama Masih Haduh Praktik Jumut Jumud Dan Ikulah Barangkali Bangkalai Kita Bersama-sama Untuk Menyelesai Menyudahkan Sebagaimana Pasan Pantun Pepatah Adat Cala Alah Tajam Punado Tinggal Di bawah Menyampaikan Syara Alah Adat Punado Tinggal Di awak Memakaikan Lihat Sajuh Pegang Gadai Umpam Pada Hakikat Praktik Pegang Gadai Itu Termasuk Kategori Riba Sebab Si Pemagang Membuat Manfaat Material Dari Barang Dan Digadaikan Sebagai Borok Walau Adon Berdalih Bahwa Sifat Pegang Gadai Itu Sosial Bukan Bisnis Sabananya Ajaran Adat Itu Sendiri Mempas Sampi Jalan Pegang Gadai Tapi Menyediakan Pitu Emergensi Pintu Darurat Dan Boleh Dipakai Kalau Tak Pasuk Tantak Rueh Kebuku Tasasak Padang Karimbo Dan Dapik Bertenggang Laik Kalau Sifatnya Sangat Memaksa Apa Boleh Buat Silahkan Menggadaikan Kebijaksanaan Adat Itu Disokong Oleh Sebagian Ulama Fikih Minangkabau Wadapun Undangnya Berbunyi Pusaku Tinggi Indah Boleh Digadaikan Kecuali Wasuo Soal Nanampe Manyo Soal Nanampe Dan Pertamu Maik Terpujuh Tengah Rumah Dan Kedua Gadih Gadang Indah Balaki Ketiga Rumah Gadang Keterisan Dan Adat Pusaku Tak Berdiri Namun Sayangnya Kita Menilai Dispensasi Itu Sebagai Legalitas Hukum Adat Karena Kita Menerjemahkannya Secara Harfiah Satu Kesalahan Fatal Dalam Memahami Hakikat Hukum Sebab Diminangkabau Kata Bambis Usah Dibacu Nanta Sirek Tapi Harus Dimaklumi Nanta Sirek Kadang Nanta Sirek Coba Pikir Kalau Maik Tarantateh Rumah Indah Capek Dikubu Kan Kebusukkan Kita Serumah Tasisuh Rangsanagari Kalau Gadih Gadang Indah Balakinya Menjadi Gadih Tuh Beko Anau Mencari Sigei Batabua Malu Dalam Kampuan Kalau Lahat Ketirisan Indah Kunjung Lekih Di Sisi Kasau Caya Parang Kalapua Alamat Karabah Rumah Gadang Kalau Adat Indah Berdiri Hilang Lipua Hinggu Jabateh Iduit Empamu Dalam Hutan Sia Bagak Pasan Kalimat Panjang Nantas Sabut Dikampek Pasal Tadi Terhimpun Dalam Satu Patah Kato Yaitu Darurat Terpaksa Kok Tak Capek Ditanggulangi Gadanglah Marau Bahayownya Itu Namun Kasui Saban Nanyo Contoh Paralu Capek Operasi Dana Indah Adot Sedih Anggadailah Sebab Itu Urusannya Wahid Yemati Tentangannya Atau Adolan Sakit Jiwa Dipas Suang Bangih Pemerintah Dilapihkan Menggadua Orang Lakih Lakih Bawa Kagadui Pitih Indah Segala Tidur Untuk Makan Sejala Payah Batuh Sinan Lah Patuh Ku Menggadai Tapi Dik Kito Salah Ma'ana Dengan Alasan Buliah Juadat Maku Untuk Keperluan Nan Kurang Penting Urusan Pele Tetik Benge Balai Yajua Warat Pusaku Dik Baginda Mesti Dijapui Digadaikan Sawasa Pengulu Menggadai Taragak Pajaja Onda Menggadai Berisuak Onda Balantak Menggadai Malah Penyogok Sikola Anak Digadaikan Sawah Bakunya Apu Nggak Gawan Itu Urusan Pegang Gadai Kita Cali Pulo Ampok Jujudi Sabu Amdadu Kuajulotre Masihadu Walau Secara Terselubung Menyurut Nyurut Tarok Tapi Praktik Judi Terang Terangan Bahkan Resmi Diorganisir Bisa Daya Tarik Para Wisata Konsumsi Turis Mencanegara Dengan Alasan Itu Pulo Diduikan Balik Permainan Anak Negari Dan Selalu Selama Nangkuh Lahilang Dari Peredaran Padahal Nyatuh Nyatuh Mubazir Mubazir Dan Dilarang Diagam Baik Itupun Kurafat Jubida Sajak Masuk Penjajah Ulama Ulama Menangkab Lawasi Tungkin Melarang Upacara Kematian Dan Tidak Berasal Sedangkan Indak Sajak Bicara Soal Hukum Jologika Sajak Balawanan Sepatutnya Kita Menyantuni Orang Dan Kemalangan Mahibur Juta Anziah Menyumbang Bahan Makanan Karena Ahli Musibah Dalam Berkabung Alun Bisa Tajun Baw Saho Kok Malah Pak Makan Gadang Ke Rumah Nak Yatin Kan Lucu Manga Dik Badau Kan Juo Kajikan Semua Kita Dengar Ente Sajak Jawabannya Yo Balah La Tradisi Tradisi Dinan Salah Bianan Maundang Atunan Diundang Lah Bersekongkol Dalam Urusan Bidaah Padahal Bidaah Itu Sesat Dan Neraka Tempat Orang Yang Sesat Baitu Pitua Buya Buya Nah Angku-angku Bensan Pendangan Yang Terhormat Kini Masuk Laki Kepado Penyebab Terakhir Faktor Nan Mau Lengkan Dibawa Kepemimpinan Nenek Mama Yaitu Hilangnya Keseimbangan Hak dan Kewajipan Antara Penghulu Dengan Anggota Kaumnya Sebagai Hubungan Timba Bali Antara Penghulu Di satu Pihak Dengan Anak Buah Di pihak Lain Masih-masih Yang Punya Hak Dan Kewajipan Untuk Mencapai Stabilitas Hak Dan Kewajipan Itu Mesti Seimbang Selaras Dan Serasi Kekan Dua Tagang Sabalah Disinan Tali Kegantian Bahagadang Dianjuang Tinggi Di Anak Kemanakan Apun Menjadi Haknya Itu Merupukan Kewajipan Anak Kemanakan Untuk Mambagadang Menjuang Tinggi Penghulunya Penghulu Punya Kewajipan Mengayomi Mairi Merantangkan Memimpin Memanyongi Anak Kemanakan Sabah Liaknya Anak Kemanakan Mempunyai Hak Untuk Diurus Di Penghulunya Masih-masih Nah Terhadap Hubungan Timba Bali Ikulah Dan Taras Pinjang Di Kebanyakan Negari Malah Ampia Maratu Di Seluruh Minangkabau Umumnya Orang Tau Juh Bahkan Kadang-kadang Menuntik Terlalu Banyak Dari Porsinya Tapi Malah Kewajipan Menjadi Hak Orang Lain Memang Ado Juh Tapi Jumlahnya Seketik Bana Dan Setia Dengan Kewajipan Tanpa Pemrih Ikhlas Karana Allah Tensan Dibuik Prosentasi Perimbangannya Akan Lebih Banyaklah Penghulu Dan Kehilangan Hak Untuk Digadangkan Sesudah Menunaikan Tugas Rutin Menunaikan Kewajipan Kepada Anak Kemenangkan Adopun Pengertian Menggadangkan Jumaninggikan Meliputi Dua Aspek Yaitu Lahiriah Dan Betiniah Atau Bidang Moril Dan Bidang Material Angku-angku Sanak Pandangan Penghulu Dikatakan Sebagai Ulu Budi Telago Undang Pincuran Tajunan Aka Mandian Nurang Sanagari Itulah Mulianya Posisi Penghulu Sumber Dari Suritulah Dan Figur Pemimpin Tanpe Orang Mencari Keadilan Dan Perlindungan Maku Sewajarnya Tugas Tugas Kepenghuluan Itu Diimbangi Oleh Anak Kemenangkan Anggota Kaum Dengan Menjago Martabat Memeliarui Bawanya Di Tengah Pergaulan Masyarakat Untuk Itu Ada Ampek Dan Harus Disikapi Dan Pertama Penghulu Disambah Laya Kemenangkan Disambah Batin Pengertian Disambah Bukalah Menghambakan Diri Merukwak Sujui Mengaki-ngaki Bukan Hanya Sekadar Maharagoy Kedudukannya Beliau Dilatakkan Ditampik Terhormat Dalam Pergolan Umum Dijago Tetakrama Etika Jasopan Santun Dipakaikan Basobasi Taguajusako Ramah Tamah Pengarang Budi Itu Namun Menyambah Pada Sedangkan Pada Batin Penghulu Itu Sendiri Menyambah Keanak Kemenangkan Dalam Artian Pelayan Rakyat Abdi Masyarakat Nam Memberikan Amanah Ketangannya Tapi Kok Dimukur Dakek Penghulu Batu Tua Sah Mengangu Berundi Yang Indah Bestinah Jatuh Merik Baliau Tua Dimana Tersangkuit Kadang-kadang Kan Indah Jangankan Mahormat Maharagoy Malah Merandah Melecehkan Kajadi Bahan Nenek Mamak Dipeleset Kan Menjadi Nyinyi Angang Nan Balam Lawe Bapak Dang Lapang Basale Wengkan Kenan Burua Nan Barang Lawe Bapak Ruit Gadang Nan Gadang Basah Batuah Menjadi Nan Garang Basah Bekuah Anak Dipangku Kemanakan Dibimbiang Dikencong Menjadi Anak Ditenju Kemanakan Ditintiang Dan Lain Sebagainya Apakah Itu Bukan Pelecehan Namanya Kok Berang Adil Menyimpang Arah Jalannya Tarambau Masuknya Kebandah Mangana Banyak Dicilakui Titihlah Batang Tegolek Tampuhlah Jalan Pasah Lalui Caru Aturannya Ingetkan Kok Nyuta Lupo Jagokan Kalau Tak Kalau Nggak Senang Diati Cabuk Karih Lipek Bajunya Runtuh Wayak Dari Tandan Mufakat Kita Keguakan Tapi Coba Bayangkan Baju Sadang Lekik Di Badan Dicabi Sepanjang Jalan Galak Surang Sebalik Kampung Siaku Awak Rangnam Mukan Caru Kedua Menghormati Pangulu Dengan Menduduakkan Baliau Sebagai Nangkapai Tampai Batanya Kepulang Bakih Berberituh Atau Sakit Meimbaukan Mati Mendapekkan Mengkasih Tujuannya Iyalah Selalulah Menjago Kontak Komunikasi Dan Memberikan Informasi Tentang Apapun Yang Terjadi Kepailo Apapun Guru Malang Mujua Sakit Yosanang Dan Melimpo Anggota Kaum Jatuh Harkat Pengulu Awak Jikot Mendangar Dari Orang Konon Sampai Tak Tau Orang Bertanya Bersiasat Dan Ketigo Sebagai Pucuk Pimpinan Kurang Etis Sangatlah Jangga Kalau Segala Busu Anya Urusan Nanti Yang Mancip Dikadukan Juga Ke Pengulu Andalah Dipilih Ditimbang Timbang Jangan Sampai Makanan Pipik Ditatiangkan Kemuk Anggang Lanyah Bana Salu Pengulu Samit Samit Baka Dukan Langsung Langsung Mengirai Sajuh Nyelonong Ke Cik Rang Sinan Pakailah Caru Aturan Prosedur Istilah Kini Berjanjang Nayak Bertanggu Turun Lampau Mamak Dahulu Baru Ketibu Di Pengulu Itulah Nanti Sabu Kaman Akan Berajokan Mamak Mamak Berajokan Pengulu Umpam Berselisiyah Bagaimana Orang Sumando Padi Masak Di Ampe Jawih Itu Urusan Memah Rumah Kok Kusui Ndak Selesai Karu Ndak Kunjung Tajani Kan Mamak Tunganai Mengakuk Nyampang Biang Rasu Ketabu Ganti Yang Menantang Putih Rata Lanyato Bapa Ringgo Sinan Baliau Turun Tangan Tapi Wajib Memberitahu Laporan Masuk Labe Dulu Baitu Balib Nang Kampai Pengulu Itu Didaulukan Selangkah Ditinggikan Sarantiang Nd Dituntui Kepaduk Kitu Bukan Mendaulukan Seliku Jalan Nilang Dibalik Balik Bukit Meninggikan Sampai Kalangi Jauh Disungkuit Sungkuit Awan Bukan Baitu Sebab Kalau Dianjong Tinggi Amik Ndak Nampak Rumput Di Bawah Lupa Tanah Baka Tumbuh Kuk Dahulu Jauh Kemuk Kacau Di Balakang Hilang Pedoman Tingginya Sepenjangkauan Jawahnya Dapet Dijambuk Bap Buku Tidak Dirweh Sinan Baru Dimakan Patuit Uku Aja Jangkau Tak Lampau Tak Latak Suatu Di Tapat Salah Rugi Awak Sendiri Kalau Manjuan Ketinggian Atau Memiliah Nandiatih Jadi Pengulujuan Diko Dijulu Agalah Tak Sampai Dimbau Bahabi Sorak Awak Masih Kepanasan Payu Yang Dipuncak Gunung Beliau Punya Protokoler Bakutiko Bisa Besu Bermasuk Mangkub Batamu Isilah Dulu Formulirnya Melapor Ke Sekretaris Saizin Satpam Pintu Di Toko Kuk Dijalang Pulau Kerumah Herder Gadang Di Pintu Paga Babu Mencikuk Di Jandela Sambia Malengah Ngecek Bapak Tidur Lagi Istirahat Nggak Boleh Diganggu Dibangunkan Pulang Selamai Nggak Kayu Kadang Malah Takbalik Pasang Bukan Dianjuang Ditinggikan Tapi Dilayokkan Ke Tanah Batu Labiah Badaun Bungku Lapek Muka Suik Mendahulukan Kironya Jadi Rang Palayan Bagaid Menunjuk Jalan Coba Pikir Pernah Terjadi Di Beliau Menjadi Pagar Betis Di Muka Pintu Kaporo Menjalang Medan Nambal Lindoang Bajamua Dipaneh Garang Bajubauki Alakuyuk Basah Dek Palu Nang Gaik Betungku Betung Kek Ruyu Ang Sambia Menggulang Rokok Daun Kasih Di Dalam Tahun Nitu Keluar Di RCTI Tayangan Alek Kawin Menurut Adab Minang Kabau Disinilah Nampaknya Pemandangan Nama Madyah Kan Matu Yaitu Dimukul Ngeriangan Anak Daru Jumara Pulai Bajalan Dua Orang Nenek Mamak Dalam Pakaian Kebesaran Mahanta Sampai Kepala Minang Sesudah Pengantin Jodayan Dayang Saratuk Kedua Balah Pihak Orang Tua Dua Ditampik Masya Masya Barulah Baliau Cigin Nantah Kemano Masya Allah Apa Ini Apa Dengan Membarihkan Penghulu Menjadi Pagajalan Bukan Satu Penghinaan Apa Dengan Menyuruh Datuk Sebagai Pemandu Anak Daru Bukan Pelecehan Adat Nen Ketujun Tinggi Sungguh Nen Abih Pikir Kebodohan Apu Lainan Pali Yang Parah Dari Nen Di Pebuik Penitia Pengarah Di Dahan Rampak Baka Bergantuan Daun Rimun Tampai Batadua Sebagai Ulil Amri Sebagai Sesepuh Pimpinan Tunggal Dalam Kau Menjoba Suku Kini Dipajang Pajang Orang Walah Hancau Kebira Itu Baru Dua Contoh Yang Kita Sabui Tapi Banyak Kejadian Sebalun Dan Sesudah Itu Dan Wujud Malanya Martabat Orang Yang Dirajukan Di Tanah Minang Berjalan Mulus Tanpa Sakarik Pun Protes Nantadanga Bahkan Membanggakan Seluruh Pihak Kalau Baik Itu Kesayah Baratilah Kudu Butoh Kusia Pun Butoh Orang Menumpang Butoh Kudu Kudu Puro Benti Kengari Itu Tentang Hak Muril Panghulu Dan Terabaikan Mbak Apul Dengan Haknya Di Bidang Material Mari Kita Tinjau Hampir Tidak Tadanga Keluhan Nenek Mamak Menuntui Hak Hak Kepadu Anak Kemanakan Apulai Soal Material Sebab Selain Menyangkut Harga Diri Baliau Memang Memangku Jabatan Bukan Maharokkan Upah Jogaji Bajunya Saju Tak Saku Sarawai Tak Kantung Di Malapiti Disalehkan Malah Acuk Di Agih Bisa Tersinggu Dirinya Berasa Pak Jadi Santu Dan Nur Lalu Tapi Pernah Kuh Kita Bapik Bahwa Baliau Bukan Malaikat Malaikat Nen tak Tahu Hawih Jual Apa Indak Berubek Kok Nyo Sakit Bisata Bangku Meribay Meminta Malah Nantidur Menyabui Inyo Nenrumi Piki Sabalah Di Penumpang Otor Diracak Ditambangkan Bensin Nyo Indak Disio Linyo Haram Ditukar Ban Mipih Di Bagesoh Baut Lungga Kalah Hercaya Upik Juo Malah Nenbul Itulah Nasib Nenek Lambang Lambang Pandangan Di Jawa Ada Setumpak Sawah Bernama Tanah Bengkok Tanah Itu Milik Desa Turun Temurun Semacam Pusat Ketinggi Kita Risiko Hasilnya Sepenjang Tahun Untuk Honor Kepala Desa Bagalah Lurah Dan Sadam Memerintah Orang Barabuik Jadi Lurah Dik Marok Kan Tanah Bengkok Bayangkan Kalau Ado Dan Barani Mengeluarkan Dana Kempanyi Berpuluh Juta Untuk Masuk Jabatan Limun Tahun Baralah Kalawih Sawah Menurut Penuturan Untuk Kita Pun Di Minangkabau Pernah Pulo Punya Sawah Samacam Itu Nama Sawah Abuan Atau Sawah Kegadangan Anggota Kaum Bagotong Royong Menggarapkan Sampai Panem Dengan Hasil Padi Itulah Kesejahteraan Pengulu Bisa Dibantu Itu Dulu Tapi Antah Kampainya Sawah Inventari Suku Itu Tak Pernah Tidak Ngalai Kok Kado Tinggal Di Beberapa Negari Sajo Mungkin Memang Dibutuhkan Orang Saisu Lebih Tanggap Dan Kompetitif Dengan Penghulunya Surang Ini Malu Kalau Di Tanggah Alik Penghulunya Tidak Segagah Penghulurang Hatinya Ibu Tidak Tidak Berbunyi Dalam Rappe Aduh Semacam Persaingan Sehat Di Negari Sebab Penghulu Merupukan Simbol Dari Suku Dengan Mengabaikan Faktor-faktor Lain Bagi Kelayakan Jabatan Terhormat Itu Kini Kau Nak Pakaian Balilah Surang Undangan Patut Diturui Alik Mesti Dijalang Sidang Urusan Dan Buah Resek Saku Karu Meraton Sajo Orang Kalapau Melengah Pendek Suwadaya Suwad Sembada Nantugas Bajalan Taruh Kami Curitakan Satu Pengalaman Pahit Seorang Penghulu Disuatu Alik Perkahwinan Tamulah Panuh Tengah Rumah Nini Mama Urang Siak Kepala Desa Lah Hadir Di Ruangan Kepala Rumah Baitupun Nipah Bisan Jibak Kepaja Langkuk Berhimpun Mado Ijamban Alatah Idang Tapi Acara Alun Dibuka Pidatuh Alun Taserak Dik Menantikan Datu Sipoko Alik Alun Jutibu Hadirin Lah Gerisah Pidatuh Pangkalang Keluh Kasah Kesal Mendongkol Mau Pek Sumpah Bagum Sapan Rumah Lepih Kedapua Ndak Lalamu Antaronyo Tacogok Beliau Dialaman Santai Santai Besenggul Ambe Sebab Ndak Buliah Bajalan Capek Konon Talangga Martabat Selesai Beliau Dua Baru Acara Dimului Nah Baitu Pentingnya Kehadiran Penghulu Senggu Acara Bisa Tergagok Tapi Lai Kau Anak Keman Akan Memikirkan Ba'ah Supaya Beliau Capek Datang Sepantas Nyolah Beliau Dijapu Biaja Honda Atau Sepeda Atau Tinggalkan Piti Serbendi Rokok Penyirah Agak Sebung Kuih Hikor Indah Jangan Tanya Agak Sepatah Ba'ah Tua Talam Bet Tibo Malah Segala Upek Memuntahkan Bangulu Kedang Darajat Takut Cawai Alik Serumah Malu Awak Jepat Desa Dan Lain Sebagainya Terlain Sebagainya Memangnya Gua Pikirin Itu baru Satu Contoh Ringan Kita Kemukukan Padahal Kalau Disimak Akan Banyak Hal-hal Lain Yang Senada Dengan Itu Bukti Kepincangan Hak Dan Untuk Itu Kita Tuntui Hak Pengurusan Yang Maksimal Dari Pengurus Pemangku Adat Dan Sebanding Dengan Itu Pulo Kita Bayakan Pulo Hak Beliau Dan Merupukan Kewajipan Bagi Anggota Kaum Khusus Dan Anggota Masyarakat Pada Umum Angku Angku Sudara Pendangan Terhormat Selainya Sudah Perbincangan Kita Tantang Krisis Kepemimpinan Para Pemangku Adat Di Era Ujuang Abad Ke 20 Selapan Masalah Yang Kita Singkok Namun Kalau Dikaji Lebih Jauh Akan Banyak Lai Besu Faktor Penyebab Dari Anjlok Kualitas Nenek Mamak Sehingga Sampai Ketaraf Semacam Kini Seandainya Kita Sepandap Bahwa Adat Minangkabau Itu Mesti Dilestarikan Ditumbuh Kembangkan Di Tangah Masyarakat Sebagai Warisan Budaya Bangsa Untuk Masuk Kini Dan Nanti Tentu Kita Akan Membenahi Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Itu Terutama Bobot Kepemimpinan Pengulu Dan Menjadi Tiang Penyangga Dari Bangunan Adat Itu Sendiri Sehubungan Dengan Itu Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Dari Balerong Melalui Media Elektronika Kasetko Menghimbau Kepada Segenap Pihak Terkait Agar Dengan Panuh Rasa Tenggung Jawab Akan Menggerakkan Seluruh Potensi Dan Adu Dalam Upaya Membangkitkan Batang Terandam Tapi Kalau Sama-sama Taga Mancali Akan Bersuolah Senyalemen Buya Hamka Dalam Buku Beliau Adat Minangkabo Menghadapi Repolusi Bahwa Nanti Budaya Leluhur Ketoko Dan Kita Bangga Banggakan Salam Anangko Akan Menjadi Barang Antik Paunye Etalase Sejarah Tak Labiah Bak Patuang Batu Aditya Warman Dan Tapajang Di Museum Nasional Jakarta Untuk Itu Izinkanlah Kami Menghimbau Dan Pertamu Kepada Angku-angku Para Pemangku Adat Angkatan Baru Agar Tolong Memperdalam Pengetahuan Tantang Saluk Balu Adat Istimewan Yang berlaku Di Salingkah Negari Wilayah Hukum Surang Alangkah Ganji Terdanggan Kalau Seorang Penghulu Sampai Tidak Menguasai Adat Istiadat Kan lucu Dik Sebab Karena Itu Tolong Banyak Bertanya Kepada Penghulu Penghulu Yang lebih Senior Kepada Orang Tua Yang Berpengalaman Atau Kepada Yang Banyak Tahu Walaupun Beliau Bagalah Sutan Di Sampai Itu Tentu Memperluas Wawasan Dari Sumber Lain Sumpah Bahan Bacaan Dan Pergaulan Dalam Masyarakat Umum Adobana Peribahasa Mengataukan Kok Nak Tahu Rajin Tanya Kok Nak Pandai Sungguh Beraja Mempelajari Tambu Ada Gunanya Tapi Akan Lebih Bermanfaat Kalau Mendalami Falsafah Nanti Kandung Adat Pepatah Petitih Merupukan Rumus Jolambang Katu Dan Minta Ditafsirkan Supaya Jan Salah Tembak Salah Alamat Tak Kuru Makanan Kunci Tapawik Makan Lantak Bu Di Tengah Kota Arif Ba Kabe Kata Buka Upacara Seremonial Banyak Memakai Susunan Lamo Tampak Salayang Candamubazir Gadang Mengkasu Dikan Duang Siriah Jopinang Dicarano Nasi Kunik Jalang Menjalang Japu Yuanta Pesumandan Sambah Menyambah Dalam Alek Dan Lain Kasadonya Itu Menghandaki Pengkajian Dan Penalaran Sebab Ini Itu Dibalun Sebelun Kuku Dikambang Seleba Alam Walau Segadang Bijolabu Bumi Jalangi Ada Di Dalam Kita Bantangkan Lawih-lawih Nak Nyatuh Ragian Kain Dia Puangkan Kot Nyo Talamun Nak Nampak Ujik Lain Disinan Baru Dapet Faham Walaupun Terjadi Pergeseran Nilai Akibat Perubahan Pulau Pikir Sebagai Pengaruh Modernisasi Tapi Filosofi Adat Menangkabau Jawa Lebih Mengakar Di Sepanjang Dunia Peradaban Karena Tagaknya Diurek Pendasi Hukum Allah Jansi Laut Tadayobana Dek Gadang Ikan Karamba Dagi Yang Gaca Rasanya Amba Lamak Juga Gari Yang Jokal Usah Minder Bayang Kampu Ang Talu Ketik Gizinya Banyak Tinggi Harago Di Tidak Tidak Tau Dalam Menjawab Pertanyaan Soal Adat Jopak Kayan Datuk Sapa Tagak Banyak Tanya Bisa Dijawab Lai Yanya Bapak Kay Nanta Surik Dipaham Batin Nanta Sirek Baru Nanta Surik Kemudian Kami Mahim Baw Jawa Kepado Nantar Hormat Angku Angku Nandudu Di Lembaga Adat Sumbar Elkam Untuk Mempertimbangkan Terbitnya Semacam Buletin Adat Secara Berkalah Nantar Isi Penyuluhan Adat Dengan Segala Permasalahannya Supaya Dapik Dipahami Isi Dan Makna Falsafahnya Utamu Bagi Generasi Pelanjut Fatwa Adat Nantar Menjawab Segala Pembaharuan Sangat Dinanti Masyarakat Apakah Itu Tentang Pendaya Gunaan Pusak Tinggi Tentang Peranan Penghulu Dalam Desa Dan Lain Sebagainya Beitupun Kepada Lembaga Adat Di Negari Kan Kironya Mau Sahukan Pendaftaran Adat Kepada Masyarakat Minimal Kepada Para Kandidat Penghulu Dan Akan Melaksanakan Tugas Tugas Kepenghuluannya Barangkali Itu Sangat Bermanfaat Dan Menesak Dalam Rangka Mengantisipasi Efek Sampingan Parabola Dan Gitu Anjak Jemufakat Petuit Dirawi Jurundiangan Panjang Dikaret Di Balerong Putih Bicara Tapi Kau Anyu Menuhu Diatih Mimba Menutuh Adat Dari Surau Basu Bak Bunyi Pantun Orang Kampar Meluboh Kampar Mati Laitan Selubu Kau Putih Mencancang Akala Yola Sampai Kepucu Tapi Kau Pancu Ngidak Memutuh Kau Non Mencetuh Dari Jawa Betar Wak Yoh Dirusu Kepadun Cadiak Cenduk Golongan Intelektual Dalam Menilai Adat Istiadat Menyusun Tesis Analisa Tolong Cadiak Jumat Batin Baru Diam Kesimpulan Kau Meninjau Tidak Dibuki Alun Basu Hakikat Tapi Tidak Dulu Kalurah Guti Daun Cuk Kau Rek Sisi Kulik Pengubah Sampai Ketarik Di Dalam Disinan Kesayah Mahan Teranggan Tali Salai Pilintigo Tritunggal Caru Kininyo Kan Dua Ciek Tegang Selampih Alamat Karapuah Tali Salai Hilang Ladaya Wekatannya Untuk Menjago Keseimbangan Itu Alangkah Bijaksananya Kalau Segala Permasalahan Di Masyarakat Berkaitan Dengan Adat Dan Pusako Dilimpahkan Dulu Kepadun Nenek Mama Sebelum Sampai Dini Terakhir Membawan Kami Kepadun Menjadi Anak Kemanakan Anggota Kau Supaya Mempadalam Penghayatan Dan Pengamalan Adat Sebagai Landasan Bermasyarakat Menurut Kepribadian Minang Baju Dipakai Usang Adat Dipakai Baru Maka Untuk Mempertahankan Kehidupannya Adat Itu Mesti Dipraktekkan Dalam Keseharian Disinan Baru Basuo Makna Dari Nen Tak Lakang Dek Tak Lapu Dek Ujan Sebab Ibarat Batang Kayunan Mati Dek Paneh Bertahun Hujan Bermusim Malah Kesemakin Rimbun Rampak Taguah Kebumi Buah Baduyun Bilang Tangkai Makanan Nurang Sehalamnya Salah Satu Dari Banyak Kelalaian Kito Selam Menangku Adalah Kurang Memupu Malam Buat Tanam Sesudah Basam Menugahkan Penguluh Diangkik Jualik Gadang Membantai Kabau Tapi Haknya Diabaikan Sementara Kita Menuntik Panuh Tanggungjawabnya Kurang Lohis Kuranglah Adil Kalau Kito Mau Pek Nenek Mama Tidak Berfungsi Tidak Berwibawa Dan Lari Keperantauan Meninggalkan Tanggungjawab Padahal Anak Buah Melengahkan Hak Haknya Apakah Itu Hak Moral Konon Puluh Hak Material Saatnya Itu Menindahkan Pelecehan Penguluh Dengan Tidak Menampilkan Beliau Di Medan Dalam Pakaian Kebesaran Dan Saatnya Pulolah Memikirkan Sawah Abuan Atau Sawah Kegedangan Untuk Membantu Meringankan Biaya Transportasi Beliau Kalau Itu Rasa Tak Mungkin Ia Dicarikalah Alternatif Lain Kumpamu Dengan Simpanan Tabanas Ateh Namo Kaum Dan Bungunya Perbulan Dimanfaatkan Untuk Keperluan Pribadi Pengulunya Atau Dengan Caru Apu Sajunan Patrik Tanpa Mengurangi Mertabat Beliau Sebagai Orang Dan Mesti Diambah Gadang Dianjung Tinggi Semoga Dengan Itu Setimbanglah Ujung Jepang Keperluan Suwakida Jan Payah Bana Jurumudi Mengayu Biduak Kesubarang Untuk Memilih Figur Penghulu Dimasuk Kini Barangkali Dapetlah Kami Beri Gambaran Bahwa Kita Jandai Terpaku Kepada Ukuran Ukuran Lamo Tapi Andalah Mau Tamukan Potensi Dan Ado Di Dirinya Kita Harus Memandang Dasar Pendidikannya Minimal Tamatannya SMA Punya Wawasan Luas Bebudilur Bermoral Tinggi Dan Kodapik Nanti Gadi Kampuang Angkuang Kurus Anak Pendangan Dan Berbahagia Dek Bajalan Menuju Batih Kod Balai Yaman Tan Pulau Rupanya Sampailah Kito Kau Jangan Kaset Disiko Sayok Patah Tabang Berhenti Perbincangan Kita Teruakan Dengan Harapan Manci-manci Yang Perhatian Dalam Menueh Tungga Adat Dalam Mule Condong Mempaharik Tasak Penghulu Nama King Guyah Adalah Bangkale Kito Basamu Untuk Mengumbalikan Gadang Basah Dan Batuah Potensi Nenek Mama Sebagai Tiang Penyangga Tagaknya Bangunan Adat Itu Sendiri Adat Memerupukan Benteng Terakhir Dalam Upaya Menahan Badai Dari Barat Tak Kalok Kito Sekalin Dahulu Manang Madu Kabau Dari Membacu Lawan Gadang Kok Gubalo Rintang Kidang Taranak Kemasu Kandang Orang Harpun Kemudian Daripada Itu Salam Dua Jam Kami Membaut Dek Jalan Banyak Basimpang Magai Rambu Lempuh Merah Supir Kok Kurang Pengalaman Mako Nyampang Bagulik Memijak Rem Taranyu Menuka Gigih Baguncang Orang Soto Maafkan Kami Tanpang Itu Malumlah Ulah Bapacu Mengajar Trip Memburu Target Storan Menjujik Sajo Lari Auto Penumpang Kasiso Dari Kanah Sekali Mohon Maaf Sungguh Banyak Silih Dibalai Sekian Sajo Dicarano Sungguh Banyak Dan Cadek Pandai Sekitu Sajo Dari Balero Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harul A Jäkin O Jäkin Ooo Terima kasih telah menonton!